Halo, selamat malam, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, DGS Oficial di TikTok ini. Membahas kembali dan melanjutkan kembali pembahasan mengenai ajaran-ajaran atau aliran-aliran sesat yang muncul dalam sejarah gereja. Nah, pada kesempatan ini kita masuk kepada bagian ketiga pembahasan kita tentang aliran-aliran sesat ini. Dan mudah-mudahan pembahasan kita pada kali ini bisa disaksikan di channel YouTube DGS Oficial dan bisa juga disaksikan juga VTVT yang sudah saya upload di sini yang terkait dengan iman katolik, yang terkait dengan pertanyaan orang-orang non-katolik. Juga semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dibagikan link dari TikTok ini kepada teman-teman yang membutuhkan jawaban-jawaban atau pencerahan-pencerahan. Nah, teman-teman semua, kami akan live beberapa waktu ke depan. Silakan di-tap-tap layarnya, kemudian dibagikan link-nya supaya diskusi kita semakin semarak. Dan diskusi kali ini, teman-teman, kita ini mempunyai ibarat seperti program. Jadi, kita tidak, diskusi itu tidak terarah. Jadi, kita punya goals-nya, yang mau kita sampaikan tujuannya untuk apa, kita sudah punya itu. Sehingga, yang masuk ke dalam, sekalipun seorang katolik, harap menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan topik yang dibahas, supaya tidak melebar. Dan kemudian, kalau memang tidak mau masuk ke dalam, boleh saja di chat itu ditulis pertanyaannya. Dan, kalau masuk ke dalam, seperti yang kemarin saya sudah beritahu, saya selesai berbicara terlebih dahulu, atau dipersilahkan oleh komandan satu, moderator kita, baru berbicara. Seperti itu. Mungkin ada doa dulu dari komandan, atau juga kata pengantar. Silakan. Ya, salve semua teman-teman, selamat memasuki bulan Bunda Maria ya, teman-teman, untuk semua. Dan untuk komandan juga. Selamat bulan Bunda Maria untuk komandannya. Malam hari ini kita akan membahas lima aliran sesat yang dikutuk oleh gereja, yang bahkan ini dikatakan paling panjang. Mengenai sejarahnya, teman-teman. Dan bahkan lebih urgensi. Yang di mana aliran ini sangat mempengaruhi. Karena itu berasal dari dalam gereja kita sendiri. Yang di mana beberapa uskup yang memiliki pengetahuan ya, yang terlalu bablas mengenai pelopikirnya sendiri terhadap Kristus. Dan juga mengenai Bunda Maria sendiri. Nah ini, ini akan kita lihat. Bagaimana sih gereja dalam menghadapi aliran ini. Dan bagaimana gereja dalam memberikan, memberikan tegasan kepada mereka-mereka yang bisa dikatakan terlalu kekeh ya. Terhadap pendiriannya, terhadap pengetahuannya. Yang bahkan itu di luar dari pengajaran para rasul. Dan itu sangat disayangkan. Nah, dan ini ternyata berkembang. Berkembang begitu cepat. Karena apa? Karena banyak sekali yang mendukung. Nah ini mendukung bukan dari dalam gereja, teman-teman. Tapi ada juga dari pemerintah. Kemudian juga dari orang-orang yang bahkan baru mendengar hal tersebut. Dan merasa itu sangat rasional, teman-teman. Nah ini akan kita lihat ya. Bagaimana sejarahnya, bagaimana kita dalam menghadapi aliran-aliran tersebut. Begitu pembukaan dari saya. Dan juga untuk disclaimer ya, bagi teman-teman yang lain. Kalau merasa ini ada kemiripan yang sama dengan ajaran yang dianud oleh teman-teman. Saya mohon maaf ya, karena itu data gereja kita. Data gereja kita yang tertua, teman-teman. Jauh dari yang iman teman-teman rasakan saat ini ya. Karena ini datanya sudah dibukukan oleh para sejarawan gereja. Kemudian juga para bapak-bapak gereja yang lain juga, teman-teman. Jadi bukan hanya satu. Bahkan di luar dari situ juga mencatat hal demikian. Nah untuk teman-teman yang baru bergabung, ditonton ya. Fokus pada yang kita wartakan. Fokus bila perlu ambil pena, ambil buku, dicatat, teman-teman. Bisa di-search, nanti kita akan berikan sumber referensinya dari mana kita membaca. Gitu ya teman-teman ya. Segitu dulu pembukaan dari saya. Saya buka dalam doa ya. Silahkan. Untuk teman-teman juga yang baru bergabung, kita juga menggaungkan semangat. Arjional Mento ya. Cafe 2. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Alatritunggal Maha Kudus, pada malam hari ini berkati kami dalam pewartaan kami. Berkati setiap pengajaran yang kami hendak beritahukan dan kami sampaikan. Biarlah lidah-lidah kami dan mulut kami mengeluarkan perkataan yang hikmat bagi mereka yang mendengar. Biarlah juga ini menjadi pengetahuan yang baru bagi mereka yang baru mendengar. Biarlah ini juga semakin mengukuhkan iman mereka terhadapmu, Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami merupakan jemaat yang kau dirikan melalui gerejamu, gereja katolik. Melalui gerejamu, gereja katolik yang kau berkati hingga sampai akhir pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan atas janjimu. Kami percaya setiap yang kau berikan kepada kami, itu juga yang kau usahkan juga di dalam surgamu. Seperti yang kau berikan kepada Petrus, bahwa apa yang diikat di dunia ini, diikat pula di dalam surga. Terima kasih Tuhan atas berkatmu. Kami aturkan semua doa dan permohonan kami ini. Melalui perantaraan putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersatu dengan kodam persatuan roh kudus. Kini dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Saluh lu ya. Amin. Amin. Langsung ya komandannya, kita topik ya. Ya. Oke. Ya, baik. Teman-teman semua, tadi sudah diawali oleh komandan kita, moderator kita yang luar biasa. Berbicara mengenai magisterium gereja, ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Sangat penting. Karena nanti dari magisterium gereja inilah, kita mendapatkan pengajaran. Nah, tadi komandan sudah mengatakan bahwa ada beberapa orang di dalam gereja, itu kemudian karena merasa pintar sendiri, atau merasa sudah lebih tahu sendiri, maka kemudian menyangkal magisterium. Nah, dari sinilah kemunculan-kemunculan aliran sesat. Karena penyangkalan terhadap magisterium gereja. Jadi, karena magisterium gereja itu ditentang, maka orang itu bebas, sebebas-bebasnya, menafsirkan kitab suci, menafsirkan apapun yang dia mau. Pokoknya, bahasa gaulnya itu suka-suka gue aja gitu. Jadi, kalau lo nggak mau ya suka-suka gue pokoknya. Tidak berpatokan kepada ajaran magisterium, yaitu ajaran yang diwarisi oleh para rasul, yaitu melalui penggantinya, dan dalam kesatuan dengan para uskub sebagai pengganti dari para rasul. Nah, ajaran-ajaran magisterium ini biasanya adalah ajaran-ajaran yang kita temukan melalui konsili. Melalui tulisan-tulisan yang sesuai, atau yang diajarkan oleh para bapak apostolik, atau para bapak gereja, yang tentu saja tidak menyimpang dengan apa yang sebelumnya kita sudah dapatkan. Nah, orang-orang yang menentang magisterium ini, terutama menolak, dalam arti di sini adalah hirarki, yaitu paus dalam kesatuannya dengan para uskub, kemudian memunculkan atau bisa melahirkan sebuah ajaran-ajaran yang kemudian bisa dikatakan keliru. Nah, teman-teman, di awal ini saya tidak berbicara mengenai tokoh-tokoh yang pernah ada di dalam gereja, yang saya maksud tadi adalah seperti Nestorius ataupun Arianisme, itu nanti di bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk di bagian pembahasan tentang ada dua aliran sesat yang dicatat oleh Epifanius dalam bukunya berjudul Panarion, atau bahasa Indonesia kotak obat. Itu dia mencatat ada dua ajaran, berhubung ini adalah bulan Maria, kita akan masuk bulan Maria pada tanggal 1 besok, maka saya tadi kepikiran bahwa bagus untuk kita bahas dua aliran ini, yaitu yang pertama adalah Antidikomarianisme, dan yang kedua adalah Kolidirianisme. Nah, teman-teman, Bapak gereja yang banyak menulis tentang heresiologi ini, salah satunya adalah Epifanius, atau juga Irenaeus ya, dalam bukunya Against Heresis. Nah, kita akan bahas untuk yang pertama adalah Antidikomarianisme. Antidikomarianisme ini, dalam catatan Santo Epifanius dari Salamis, dia mengatakan bahwa kemunculannya itu pada abad ketiga. Pada abad ketiga. Nah, pada abad ketiga ini, Santo Epifanius menemukan sebuah ajaran berjudul Antidikomarianisme. Dan kemudian, di waktu yang bersamaan, juga ada aliran sesat Kolidirianisme. Kolidirianisme. Nah, Antidikomarianisme ini, Bapak-Ibu, tentu saja Bapak-Ibu tahu, kata anti itu ya, sudah jelas ya. Anti-Dikomarianisme. Anti terhadap penghormatan, anti terhadap devosi, terhadap Bunda Maria. Nah, karena mereka anti, maka banyak omongan-omongan, hinaan-hinaan yang mereka berikan kepada Bunda Maria. Aliran ini. Aliran ini. Hinaan-hinaan yang merendahkan. Menolak devosi, otomatis mereka menghina dan menyampaikan beberapa ajaran. Nah, yang menyampaikan beberapa ajaran yang mereka sebutkan ini adalah epifanius dalam penelitiannya, dalam suatu penelusurannya ya, sehingga bisa dia catat tentang Antidikomarianisme ini. Nah, Antidikomarianisme ini, Bapak-Ibu, mereka menghujat Bunda Maria, dan seolah-olah mereka itu adalah anti terhadap Kolidirianisme. Dua-duanya salah, Antidikomarianisme salah, Kolidirianisme juga salah, karena Kolidirianisme itu melampaui batas terhadap devosi, terhadap Bunda Maria. Bahkan nanti mereka menjadikan Bunda Maria, Kolidirianisme ini, menjadikan Bunda Maria sebagai salah satu dari alat ritunggal. Nah, nanti kita ke Kolidirianisme. Sekarang kita fokus ke Antidikomarianisme. Nah, Antidikomarianisme ini, Bapak-Ibu, disebut juga Dimoerites. Penulisannya, saya baca sesuai penulisannya, Dimoerites, Dimoerites, disebutkan dalam bahasa lain. Dan kelompok ini berkembang sampai abad ke-5. Bahkan nanti ada satu tokoh yang kemudian juga mengadopsi dari Antidikomarianisme ini, namanya Helvidius. Namanya Helvidius pada abad ke-4, dia mengadopsi tulisan Antidikomarianisme ini. Dan Helvidius ini berdebat dengan Santo Hieronimus pada abad ke-4. Akhirnya Helvidius ini kalah. Dan ternyata Helvidius ini yang hidup di abad ke-4 ini, kemudian nanti di dalam tulisan Yohanes Calvin, pendiri Calvinisme, dia menyinggung bahwa dia tidak setuju dengan Helvidius. Dia lebih setuju dengan ajaran Hieronimus. Oke, itu di lain waktu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana pengajarannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, ajaran Antidikomarianisme ini pertama-tama, mereka menuduh bahwa Santo Yusuf dan Bunda Maria itu melakukan hubungan intim sehingga melahirkan Yesus. Dengan kata lain, mereka mengatakan Yesus itu tidak lahir dari kuasa roh kudus. Tetapi, karena memang suami istri. Dengan kata lain, mereka mengatakan, ya Yesus itu ya manusia biasa. Itu menurut mereka. Sehingga mereka mengatakan, ya Yesus itu ya manusia biasa, ya sama seperti kita. Ya karena memang Yusuf dan Maria itu ya mereka sebagai suami istri, makanya mereka punya anak yang namanya Yesus. Nah, ditambah lagi, mereka mengutip sembarangan ayat kitab suci. Mereka mengatakan, buktinya masih ada tuh, disebut anak-anak, saudara-saudara Yesus dalam kitab suci, itu buktinya tuh. Jadi mereka sepotong-sepotong ya, mengutip kitab suci, itu lalu mereka mengatakan, ya itu yang disebut saudara-saudara itu, ya itu anaknya Bunda Maria juga. Dalam arti tertentu, Bapak Ibu, ya itu adik-adiknya Yesus juga. Tetapi Yesus juga sama, tidak dari kuasa roh kudus, tapi dia juga sebagai seorang anak yang lahir dalam keluarga. Oke? Nah, terkait dengan hal pertama yang mereka ajarkan itu, uskup dari Salamis ini, yaitu Santo Epifanius, itu memberikan bantahan kepada mereka, kepada anti-dikomarianisme ini. Nah, Santo Epifanius menjelaskan kepada mereka, bahwa Santo Yusuf itu, seorang yang kudus, dan bukan tujuan pertama-tama dia menjaga bayi Yesus dan Bunda Maria, bukan tujuan pertama-tama untuk prokreasi, atau melanjutkan keturunan. karena menurut Santo Epifanius, mengutip budaya, atau bukan budaya, mengutip pengajaran dari beberapa Bapak Gereja, termasuk nanti juga diajarkan sebelum-sebelumnya oleh para Bapak Apostolik, dia mengatakan bahwa Santo Yusuf itu, pada saat bertunangan dengan Bunda Maria, itu bukan tujuan supaya dia punya keturunan, karena dia sudah tua. Dia sudah tua. Tujuan utama Tuhan menyuruh Yusuf, bertunangan dengan Bunda Maria adalah, untuk menjaga Yesus, untuk menjaga Bunda Maria, bukan tujuannya untuk, supaya punya keturunan. Nah, itu bantahan dari Santo Epifanius, Uskup Salamis. Jadi, seandainya, kata Uskup Salamis ini, jadi, dia mengatakan, seandainya Santo Yusuf itu, menikah dengan Bunda Maria itu secara normal, seperti orang biasa, dan tujuan mereka punya keturunan, maka Bunda Maria, tidak perlu kaget, ketika malaikat datang kepadanya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? sebab aku belum bersuami. Seharusnya dia tidak harus kaget, karena apa? Ya, memang lazim seperti itu. Karena nanti juga dia mempunyai anak setelah Yesus. Kenapa harus bertanya? Dia tidak seharusnya bertanya, kata Uskup Salamis. Karena, ya nanti juga dia punya anak-anak lain yang banyak. Lalu, Uskup Salamis, merujuk kepada tulisan Santo Papias, Bapak Ibu, dan beberapa Bapak Apostolik yang lain. Terutama dalam fragment Papias, nomor 9 dan 10. Karena tadi, anti-dikomarianisme ini mengatakan, Bunda Maria punya anak-anak lain selain Yesus, dan Yesus sendiri adalah anak dari hubungannya dengan Yusuf, maka Epifanius menjelaskan, bahwa sebutan saudara-saudara Yesus di dalam kitab suci itu, bukan saudara kandung. itu adalah anak dari Maria istri Cleopas, atau anak dari Alfeus. Bukan anak dari Bunda Maria, anak biologis. Bukan. Nah, bantahan itu disampaikan oleh Santo Epifanius dalam tulisannya, yang saya sebutkan tadi namanya Panarion. kemudian, Bapak Ibu, karena orang-orang anti-dikomarianisme ini menggunakan ayat kitab suci dengan serampangan, misalnya Bapak Ibu, mereka mengutip Lukas 1 ayat 19. disitu dikatakan kan, Yusuf tidak mendekati Bunda Maria sampai Yesus melahirkan. Lalu kemudian, anti-dikomarianisme mengarang ajaran, bahwa setelah itu, Yusuf dekat dengan dia, dalam arti, yang mereka seperti normalnya suami istri. Akhirnya, Santo Epifanius mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua, itu dia dekati Bunda Maria, dan bagaimana mungkin tujuan Tuhan Allah, apa namanya, Yusuf bertunangan dengan Bunda Maria, itu tujuannya supaya punya anak banyak. Nah, sementara dalam tradisi suci, para rasul, yang kita bisa kutip di dalam pengajaran mereka, bahwa Santo Yusuf ini sebenarnya, dia juga pernah menikah sebelumnya, dan dia sudah punya anak. Dan dia sudah berumur, Santo Epifanius mengatakan, pada saat itu, usia dari Santo Yusuf itu sudah, ya, 80-90-an. Jadi, tidak mungkin hal itu terjadi, seperti perkiraan, atau angan-angan yang dilakukan oleh, anti-dikomarianisme ini. Nah, lebih parahnya lagi, Bapak Ibu, selain mereka menuduh, Yesus itu, anak, dari hubungan suami istri, Yusuf dan Maria, anak, ya biasa, manusia biasa, bukan dari kuasa roh kudus, kemudian, juga mereka menolak penghormatan, menghormati Bunda Maria, mereka nolak. Pokoknya, Bunda Maria itu siapa sih? Gitu kira-kira. Tidak penting. Tidak penting. Lalu, ya, tentu saja, Santo Epifanius menunjukkan, ya, di dalam Inji Lukas, bagaimana, Elizabeth yang penuh roh kudus, itu berkata, siapakah aku ini, sampai Ibu Tuhan ku datang kepadaku. Ditunjukkan oleh Epifanius. Ini roh kudus saja, mengihami Elizabeth saja, mengatakan Bunda Maria, Ibu Tuhan. Tapi, kenapa kalian menghormati saja? Tidak. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Mereka menolak setiap penghormatan, kepada Bunda Maria. Yang selanjutnya, mereka, ya, padahal doktrin ini sudah ada sejak lama, Bapak Ibu, mereka menolak doktrin keperawanan Maria. Tadi kan mereka menuduh Bunda Maria punya anak-anak yang lain. Jadi, otomatis, mereka menolak doktrin yang kita punya, yaitu, keperawanan abadi Bunda Maria. Itu mereka tolak. Lalu, ternyata, Bapak Ibu, dalam perjalanannya, tadinya kan mereka mengatakan, Yesus itu, oke, tidak dilahirkan, dari kuasa roh kudus. Di perjalanan, mulailah mereka meyakini, ya. Lalu mereka mengatakan, ya, benar, lahir dari roh kudus. Tetapi, kemudian Bunda Maria, ya, jadi suami istri dengan Yusuf, dan akhirnya, lahir anak-anak yang lain, adik-adik dari Yesus. Jadi, ini, pemikiran mereka ini, berubah-ubah. Ya, mereka berubah-ubah. Nah, empat hal ini, Bapak Ibu, yang diajarkan di dalam, pengajaran, anti-dikomarianisme ini. Nah, sebenarnya, anti-dikomarianisme ini, sebenarnya, antitesis, terhadap aliran kolidarianisme. Karena memang, bersamaan kemunculannya. Tetapi, ini bukan anti-tesis lagi, tetapi sudah anti-benaran. Dan, juga bertentangan dengan, ajaran magisterium gereja tentunya. Oke. Kemudian, Santo Epifanius ini, menghubungkan, ya, menghubungkan, ajaran anti-dikomarianisme ini, dengan seorang tokoh. Ya, jadi, Santo Epifanius, menghubungkan, anti-dikomarianisme ini, atau dia katakan, kurang lebih, pendiri dari, anti-dikomarianisme ini adalah, Apolinaris dari, Laudecia. Namanya Apolinaris. Dan kemudian, pada abad keempat, dikutip oleh, orang yang bernama, Helvidius. Yang kemudian, dibanta oleh, Santo Hieronimus. Dan, yang saya rasakan, Bapak Ibu, sampai sekarang, justru di dalam, budaya, komunitas gerejawi, itu juga sudah mulai, membangkitkan kembali, anti-dikomarianisme ini. Karena, banyak hal yang, mereka tolak, tentang Bunda Maria, yang, sudah diyakini oleh, gereja perdana, yang diwarisi, dalam gereja katolik. Nah, sementara, saudara-saudariku, saya bacakan, misalnya, catatan tertua, mengenai tuduhan mereka tadi, sebenarnya, saya sudah jelaskan, tetapi, saya belum baca tadi ya. Itu penjelasan singkat. Nah, tadi dikatakan, mereka menuduh, bahwa, Yesus punya adik-adik lain. Itu artinya, Santo Yusuf, dan Bunda Maria, mereka punya anak-anak lain, dari, hubungan mereka, sebagai suami istri. Tetapi, mengacu kepada, catatan, Santo Papias, atau juga, di dalam, sinaksarion, misalnya, tetapi, saya ambil dari, Santo Papias, Bapak Ibu, mengatakan begini, Santo Papias, merupakan murid, dari Rasul Yohanes, menceritakan, ya, bahwa, Jakobus, yang disebut, Jakobus, Uskup Yerusalem, yang selalu dikatakan, sebagai saudara Tuhan Yesus, itu sebenarnya adalah, Jakobus, anak Alfeus, atau anak Kleopas. Kleopas itu, bahasa Yunani, Alfeus itu, bahasa Aram. Jadi, ini orang yang sama, Bapak Ibu. Jadi, Jakobus, yang selalu disebut, saudara Tuhan, yang menjadi, Uskup Yerusalem itu, menurut, Santo Papias, yaitu, murid Rasul Yohanes, dia itu, anak Maria, istri Kleopas. bukan anak Maria, istri dari Santo Yusuf. Nah, Santo Papias mengatakan, di dalam, ya, di dalam, kitab suci itu, memang tidak dirinci di sana. Tetapi, bisa kita lihat, dari tafsiran para Rasul, dan juga tafsiran, yang ditinggalkan, kepada Santo Papias. Dia mengatakan begini, Santo Papias mengatakan, bahwa Maria, istri Kleopas itu, memiliki anak, bernama Jakobus, yang menjadi, Uskup Yerusalem, kemudian, Simon, kemudian, Tadeus, dan Yusuf. Jadi, semua yang disebut, saudara-saudara, dalam kitab suci, untuk membantah, dari, anti-dikomarianisme ini, Santo, Epifanius, dan juga, Santo Papias, terutama, merujuk kepada kita, atau menjelaskan kepada kita, ternyata, yang bernama Jakobus, yang menjadi, Uskup Yerusalem, Simon, Tadeus, Yusuf, itu adalah, anak, dari Maria, istri Kleopas. Kemudian, dikatakan juga, ada juga, yang namanya, Salome, istri, dari Zebedeus. Dan, dia juga mempunyai anak, yang seringkali disebut, saudara Yesus. karena, Salome ini, atau Maria Salome ini, adalah, sepupu dari Bunda Maria. Nah, dia mempunyai anak, yang bernama Jakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, penginjil. Jadi, Bapak Ibu, dari situlah penjelasan, Santo Epifanius. Santo Epifanius, mengatakan begini, Allah Putra, telah lahir sempurna, dari Maria yang suci, dan tetap perawan, oleh, roh kudus. Demikian juga, saya kutip satu lagi, yaitu, Santo Hieronymus, yang nanti melawan, Helvidius. Dia mengatakan begini, tadi, Santo Epifanius, dia menulis itu, sekitar tahun, 374. Santo Hieronymus, dia menulis, 374, 347, sampai 420. Dia mengatakan begini, tidak hanya menyebut, keperawanan Maria, tetapi juga, keperawanan Yusuf. Dalam buku, Santo Hieronymus, yang berjudul, The Perpetual Virginity, of Blessed Mary. Nah, saya kira, sampai di situ dulu, mengenai bagian ini, Komandan, panjang banget, pembahasan saya, mungkin bisa dielaborasi dulu, silahkan. Ya, Komandan, dari yang saya dapat juga, Komandan, ini pun juga, pertama kali, sebenarnya ditemukan oleh, Tertulianus, katanya Komandan. Nah, kemudian, dituliskan juga, oleh, Origenes, dalam bukunya, Humilia in Lukam. Teman-teman, terus juga, aliran ini juga, sebenarnya ada sedikit, di, 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 Mius, pendukung ajaran tersebut. Nah, dan juga, sekte ini sebenarnya, mencapai, kejayaannya, dia itu berkembang, di Arab, menjelang akhir abad keempat, yang dimana, sekte ini, ditulis juga, oleh, Santai Pippenius, tadi yang dalam, yang sempat, komandan bahasnya, Pak Narion, dan juga di, satu bukunya lagi, komandan, yaitu, di, kontra heresis, komandan. Begitu, komandan. Itu yang bisa saya sampaikan, si komandan, simpel, tapi memang, itu yang saya dapat. Terima kasih, komandan. Ya, baik. Saya coba, elaborasi sedikit, mungkin, kalau terdapat pengulangan, mohon maaf. Jadi, begini, teman-teman. Tadi, pengajaran dari, anti-dikomarianisme, ini kan berkembang. Ya, berkembang ke wilayah Arab, atau Zazirah Arab lah ya, entah di negara mana sekarang, tapi, yang pasti, di wilayah Arab. Tetapi, juga, kemudian, diambil oleh seorang, bernama Helvidius. Nah, Helvidius ini juga nanti, mengambil dasar yang sama, seperti yang diajarkan oleh, anti-dikomarianisme. Dan, ternyata yang sampai saat ini bertahan, yang juga, mohon maaf, dalam budaya, dalam pengajaran, saudara-saudara kita, umat gerejawi, biasanya mereka, memang menolak. Ya, mereka menolak, mengenai, yang pertama, penghormatan terhadap Bunda Maria. Ternyata, kalau kita mau menyimpulkan tadi, ya, karena ini sudah, bagian, elaborasi kedua, sekaligus kesimpulan, kalau kita mau menyimpulkan tadi, ajaran dari, anti-dikomarianisme ini, yang pertama, Bapak Ibu, ciri-cirinya, yang pertama, mereka menolak, menghormati Bunda Maria. Jadi, bagi mereka, Bunda Maria itu, ya, bukan siapa-siapa, walaupun di dalam kitab suci, itu, malaikat saja, memberikan salam, ya, menghormati, kemudian, roh kudus saja, mengatakan Ibu Tuhan, gitu ya, di dalam pertemuannya, dengan Elisabeth. Tetapi, bagi orang yang anti dengan Bunda Maria, ya, pokoknya, apapun yang berbau-bau dengan, Santa Perawan Maria, pasti mereka akan mengatakan, no, kami, tidak menghormatinya. Bahkan, karena saking, apa namanya, saking tidak, sukanya Bapak Ibu, akhirnya, mereka membuat pernyataan-pernyataan yang, kurang baik, memang, dengan mengatakan, misalnya, orang Katolik menyembah Maria, ini kan, sebenarnya, lahir dari hati yang sakit. Hati yang sakit, dan disusupi oleh, ajaran anti-dikumarianisme ini. Disusupi, karena apa? Nggak mungkin, mereka tidak, terinspirasi dari anti-dikumarianisme itu. Tidak mungkin, anti-dikumarianisme mengikuti mereka. Tapi, yang pasti, anti-dikumarianisme itu, duluan ada daripada mereka. Yang pasti, kalau ada sampai sekarang, berarti, walaupun mereka tidak mengenal anti-dikumarianisme, tetapi, ajaran sesat itu sendiri, mereka lahirkan kembali. Itu yang pertama, menolak penghormatan terhadap Bunda Maria. Yang kedua, mereka menolak tentang doktrin keperawanan abadi Bunda Maria. Mereka menolak itu. Dengan memakai pemikiran medis. Dengan memakai pemikiran di zaman sekarang. Kenapa tidak, mereka tidak pernah bertanya, Bapak Ibu, bagaimana ilmu medis, membuktikan, Bunda Maria itu bisa, lahir atas kuasa roh kudus. secara medis. Tidak bisa. Bagaimana membuktikannya? Bisa tidak dibuktikan? Harusnya kan yang ditanya itu duluan. Karena yang duluan terjadi adalah, malaikat datang kepada Bunda Maria, dan mengatakan, engkau akan melahirkan seorang anak, dari kuasa roh kudus. Nah, kenapa mereka tidak pernah bertanya, bagaimana ilmu medis, berbicara, bagaimana kok tiba-tiba seorang perempuan, yang dalam konteks medis, ya harus suami istri dulu dong, baru bisa. Ya kan? Tidak mungkin. Ini secara medis. Tapi mereka tidak pernah bertanya, itu kenapa bisa terjadi secara medis? Gimana cara menjelaskannya? Tidak bisa dijelaskan. Ya kan? Ya sama ketika Anda bertanya kepada orang Katolik, kenapa Bunda Maria itu bisa perawan abadi? Apa yang dilewati oleh Tuhan, itu tidak merusak apapun. Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan Yesus, menembus suatu tempat, di mana para murid bertemu, dia menembus masuk, tanpa ada yang jebol, tanpa ada yang hancur. Sama seperti peristiwa bagaimana Bunda Maria, mengandung dari roh kudus, emang lewat di mana coba? Bapak Ibu, coba pikirkan. Lewat di mana coba itu? Kok bisa mengandung? Ya sama ketika Tuhan, dalam arti di sini, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, yang terjadi adalah keajaiban. Tidak merusak apapun dari diri Bunda Maria. Karena pada hakikatnya, Allah itu tidak merusak apapun. dan apa yang sudah dilewati oleh Tuhan, tidak bisa dilewati oleh manusia. Maka tadi Santo Epifanius mengatakan, tidak mungkin dilewati oleh anak-anak yang lain. Dan tidak ada yang rusak apapun. Itulah kenapa, beberapa alasan mengapa kita punya yang namanya, doktrin keperawanan abadi Bunda Maria. Dan ini anti-dikomarianisme ini ditolak. Mereka tolak. Yang selanjutnya Bapak Ibu, menuduh Yesus sebagai anak biologis Yusuf dan Bunda Maria. Tidak mengakui keilahiannya, tidak mengakui bahwa dia lahir atas kuasa roh kudus. Itu yang ketiga. Nah ketiga hal ini, kita bisa mendeteksinya, di dunia modern sekarang ini, supaya kita tidak kaget. Kalau nanti ada yang mengajarkan itu, ah, saya sudah tahu. Itu pasti dari sini tuh. Nah, sebagai penutup dari anti-dikomarianisme ini, saya kutip pernyataan dari dua orang Bapak Gereja tentang anti-dikomarianisme ini, Bapak Ibu. Jadi, dari Santo Agustinus dan Santo Ambrosius. Mereka mengatakan begini, mengajarkan bahwa keperawanan Maria sebelum pada saat dan sesudah melahirkan Yesus, sehingga Maria adalah perawan selamanya. Jadi Bunda Maria, tetap perawan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan Yesus. Dan itu diaminkan juga oleh gerakan-gerakan yang muncul pada abad ke-16. Silahkan dicek data-datanya oleh tokoh-tokoh itu. Itu dulu dari anti-dikomarianisme, komandan. Ada tambahan atau tidak? Ya, kalau aku sih sudah cukup detail ya, komandan. Pertama. Oke ya, dimengerti ya, komandan. Ya, dimengerti, komandan. Soalnya paling panjang itu juga arianisme, komandan. Arianisme, Nestorian itu paling panjang, komandan. Kalau gini emang lumayan lah, lumayan panjang gitu. Terima kasih, komandan. Ya. Ya, nanti, kalau saya sih menurut saya, kalau memang ada salah satu nanti misalnya Arian atau Nestorian tidak sempat kita bahas, mungkin di pembahasan selanjutnya juga boleh saja. Ya, apa-apa, komandan. Lanjut. Sudah saja. Yang penting kita atur saja waktunya. Ada Paman Nox ini, mungkin ada tanggapan Paman Nox tadi mendengarkan sepertinya. Silahkan. Ya, selamat malam, Bro Gea, si Semina. Ya, selamat malam. Ya, si Alam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ya, jadi memang tadi sempat dengar ya, cuman tidak terlalu begitu. Mungkin pertanyaannya begini, Bro Gea, kalau memang bisa coba dikritisi ya. mengapa kitab ataupun ajaran yang sudah diidentifikasikan sebagai heresi, itu akhir-akhir ini kok macam marak berkembang dan kemudian menjadi apa ya, di-declaim ataupun diakini bahwa itulah semacam wahyu atau ya modelnya, model-model seperti itu. Itu gejala apa kira-kira menurut Bro Gea? Ya, kalau menurut pendapat saya ya, begini. Pertama-tama memang kan ini dimulai dari penolakan terhadap magisterium Paman Nox. karena magisterium ini kan mengatur ya, ada pakem-pakemnya, ajaran-ajaran yang sudah diwariskan para rasul. Nah, ketika seseorang, misalnya saya secara pribadi, saya menolak magisterium, maka saya bisa mengarang sendiri. Tidak ada lagi patokan bagi saya. Dan dengan demikian, dalam konteks tertentu, kalau saya mengarang sendiri, berarti saya punya pengikut sendiri akhirnya. dan ambisinya adalah tentu saja supaya punya umat juga. Dan kemudian yang menjadi pola pikirnya tadi yang anti dengan magisterium gereja itu bisa terlaksana. Karena kalau di dalam magisterium gereja seperti saya ini, saya apa namanya, saya tidak bisa mengajarkan yang keluar dari ajaran magisterium. Sekiranya saya lakukan itu, maka itu artinya saya bisa ditegur. Bisa ditegur oleh pastor paroki, bisa ditegur oleh uskup, atau oleh umat yang lebih tahu bisa menegur saya. Nah, kalau mereka ditegur, ya, pasti omongannya kan siapa sih lu? Gitu kan? Jadi, istilahnya ya sudah tidak terikat dengan magisterium gereja, dan ya, fenomenanya tadi itu ya, karena memang ingin mendirikan perkumpulan tersendiri, dan ide-ide yang sudah dia bangun itu kan bisa dia ajarkan kepada orang yang baru-baru itu. Seperti itu sih, menurut saya, Pak Manoks, mungkin ada pendapat Pak Manoks juga, silakan. Atau saudara kita. Silakan. Kesimpulan sementara bahwa jika tidak lagi menerima kuasa mengajar, artinya tidak ada lagi kuasa mengajar yang kredibel, ataupun yang tidak dapat salah atau infalibel, maka sudah pasti, dapat dipastikan, mereka-mereka itu akan melahirkan berbagai macam ide-ide ataupun teologi liar yang diklaim bersumber daripada Alkitab. Itu yang tadi saya coba simpulkan ya, yang penjelasannya Brogea. Nah, kemudian yang kedua, bahwa bisa saja ide-ide teologi liar tersebut semata-mata hanya untuk mengisi ruang kevakuman religius orang per orang ataupun pribadi-perpribadi. Tetapi yang berbahaya itu jika ide liar, teologi liar ini, ini ternyata untuk mengakomodir berbagai macam keinginan-keinginan primitif yang memang ingin terakomodir sehingga itu bisa tersalurkan dengan menggunakan ide-ide ataupun teologi liar ini yang kemudian diklaim sebagai wahyu sehingga dengan itu dia bisa punya banyak pengikut sekaligus bisa menyalurkan keinginan-keinginan primitif yang bersangkutan. Misalnya mungkin punya keinginan untuk kemudian diagungkan sebagai nabi ataupun sebagai rasul misalnya. Nah maka tentunya pasti dia harus menghasilkan atau memunculkan teori-teori ataupun inovasi-inovasi teologi liar yang memang bisa dia lakukan jika dia berada di luar magisterium. sementara kalau dia masih berada di dalam magisterium tentu dia tidak bisa melakukan itu. Nah begitu dia sudah bisa melepaskan diri ataupun berada di luar daripada pengajaran magisterium maka dia bisa menyalurkan berbagai macam keinginan-keinginan yang primitif tadi untuk kemudian dia gapai menggunakan teologi-teologi liar taid yang dia klaim sebagai wahyu ataupun sebagai revelation daripada sang pencipta. Nah apalagi jika kalau ternyata ini didukung dengan tindakan kekerasan sebenarnya kalau kita lihat identifikasi yang bisa kita coba perhatikan adalah pertama siapa sih yang diuntungkan dengan ide-ide teologi liar tersebut nah kalau kita bisa lihat disitu siapa yang diuntungkan maka sudah bisa kita pastikan bahwa teologi liar yang dia kembangkan dan dihasilkan yang kemudian diklaim sebagai wahyu ilahi itu semata-mata hanya merupakan alat saja untuk bisa mengakubundir berbagai macam hasar-hasar primitif yang memang dia sangat inginkan. Jadi kurang lebih mungkin ada dua hal yang bisa saya lihat seperti itu. Demikian berikutnya. ini untuk tanggapan saya sebelum lanjut ke ajaran sesat polidirianisme tadi kita membahas anti-dikomarianisme terkait dengan anti-dikomarianisme tadi Pak Manoks saya mengatakan bahwa jika sekiranya ada oknum-oknum ataupun dari pihak gerejawi yang kemudian membangkitkan kembali tentang pemahaman-pemahaman anti-dikomarianisme ini maka juga kita tidak heran lagi bahkan di abad keempatan nantinya juga ada helvedius di sana yang berdebat dengan santu hieronimus dan kita sudah tahu yang benar itu yang mana dan kemudian kita tidak kaget lagi kenapa orang ini kok menolak bunda maria kenapa orang ini ngata-ngatain bunda maria ya sudahlah berarti memang ada di pihak anti-dikomarianisme itu nah komandan satu saya lanjut ya di polibarianisme nah jadi teman-teman tadi anti-dikomarianisme itu kan dia menolak segala devosi terhadap bunda maria dan bahkan dia mengatang-ngatain atau memberikan hujatan-hujatan terhadap bunda maria kalau yang satu ini ini kekeliruannya fatal berdevosi kepada bunda maria itu baik tapi juga ini menjadi hal penting bahwa kita harus tempatkan sebagai devosi nah kolibarianisme ini juga sama kemunculannya di wilayah jajira arab kolibarianisme ini kita tahu bapak ibu dari abad pertengahan abad kedua sampai sekitar abad ketiga hal-hal yang menjadi ajaran sesat itu selalu berkaitan dengan kristologi tetapi anti-dikomarianisme ini tidak menyentuh itu tapi dia terkait masalah mariologi karena bunda maria dijadikan salah satu dari tokoh terunggal dan itu terlihat nanti di dalam doa syukur agung mereka jadi Tuhan itu jadinya adalah Allah Yesus dan Maria masih ingat buku yang diterbitkan waktu itu yang saya protes di youtube bapak ibu yang dikeluarkan buku PPKN kalau gak salah yang mengatakan bahwa Tuhan orang kristiani itu adalah Allah Isa dan Maria nah saya bukan menyamakan tetapi saya melihat ini juga bisa dikatakan kesalahpahaman selama ini nah kalau kita mau tahu dari mana pernyataan itu asalnya dari mana di dalam sejarah gereja kita pertama-tama itu sudah ada ajaran sesat itu yaitu olidirianisme mereka berlebihan dalam devosi terhadap bunda maria sehingga mereka jadikan sebagai pribadi dalam teritunggal nanti saya 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 baca nanti rumusan doa syukur agung mereka nah tadi saya sudah katakan ini kelahiran dari aliran aliran bidat ini ada heresi ini itu tidak terjadi di abad ketiga tapi terjadi di pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad kelima jadi ini satu-satunya ya saya belum menemukan ya satu-satunya heresi yang menyerang mariologi adalah ini atau yang menyalah artikan mariologi adalah olidirianisme ini nah banyak penulis yang mengatakan bahwa sebenarnya pendiri sektor ini tidak begitu diketahui siapa ya ya kemungkinan besar bisa jadi yang melawan antidikomarianisme tadi jadi mereka ini kan seperti versus yang satu sangat anti yang satu sangat berlebihan jadi ya begitu ya Bapak Ibu nah dan pertama-tama bidah ini atau heresi ini lahir di wilayah Arabia nah makanya nanti Bapak Ibu dari sanalah muncul ide orang-orang menyangka ini pegang kata-kata ini orang-orang menyangka bahwa Allah tritunggalnya kita itu adalah Bapak Yesus Kristus dan Bunda Maria sampai sekarang pun kita masih bisa mendengar seperti sangkaan seperti itu karena apa ini berasal dari wilayah Arabia pemahaman yang keliru ini dan bagi gereja katolik ini adalah ajaran didat ini ajaran resi karena alat tritunggal kita bukan Bapak bukan Yesus dan kemudian Bunda Maria no itu bukan alat tritunggal ya oke nah maka nanti kita mendengarkan sangkaan-sangkaan ini dimana-mana kita dengarkan sangkaan ini dan saya menunjuk tadi di buku PPKN itu kalau itu kan fakta saya masih ada file-nya sampai sekarang ya itu kan fakta artinya orang tidak akan mengatakan pada saya kok menuduh kami itu ada faktanya kok di tulisan PPKN itu salah padahal diterbitkan oleh Kemendibuk ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya ini pesan saya juga kepada Pak Menteri tolong dijaga itu buku-buku keagamaan itu PKN buku agama yang diterbitkan itu jangan sampai justru yang dimuat itu justru mencerminkan ketidaktahuan nah kesesatan koliderianisme ini Bapak Ibu selain mereka mengajarkan alat tritunggal itu adalah Bapak Yesus Kristus Bunda Maria mereka juga mengajarkan ya ada satu kalimat yang mereka ubah di dalam doa syukur agung ya nah dikatakan mereka menyembah Bunda Maria di dalam doa syukur agung gitu ya dan kemudian mereka kalau dalam gereja katolik ada istilah hiperdulia hiperdulia itu adalah devosi penghormatan yang diberikan pada Bunda Maria nah mereka bukan lagi hiperdulia tapi latria jadi menyembah kepada Bunda Maria nah teman-teman doa syukur agung mereka seperti ini dan saya perbandingkan dengan doa syukur agung kita disitulah nanti letaknya juga kesalahan mereka selain tentang tritunggal tadi mereka mengatakan kalau doa syukur agung pertama ya ini ya doa syukur agung pertama kita kan kata-katanya seperti ini oleh karena itu ya Bapak kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu yang telah menderita bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia kami umatmu mempersembahkan kurban yang suci murni yakni roti kehidupan abadi dan kiala keselamatan kekal ini rumusan doa syukur agung pertama nah teman-teman dimana perbedaannya di kata-kata pertama kalau tadi teks doa syukur agung pertama kita adalah oleh karena itu ya Bapak di dalam ajaran sekte di Komarianisme mereka ganti oleh karena itu ya Bunda Maria kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu yang telah menderita bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia kami umatmu mempersembahkan kurban yang suci murni yakni roti kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal secara logika masuk akal loh Bapak Ibu masuk akal kenapa Yesus Putranya Bunda Maria bukan iya secara biologis ya nah di depan itu yang diganti oleh karena itu ya Bunda Maria yang benar oleh karena itu ya Bapak nah inilah yang diganti oleh para penganut dari polibirianisme ya nah para Bapak gereja katolik Bapak Ibu menolak dan mengetahui keberadaan aliran sesat ini dan toko terkemuka sekali lagi saya sebutkan kepada kita yang kemudian mencatat tentang keberadaan aliran sesat ini adalah Santo Epifanius yang hidup tahun 315 sampai tahun 403 kemudian juga Bapak gereja Santo Hieronimus juga menanggapi aliran sesat ini ya oke kemudian juga Bapak Ibu kita tahu bahwa pada saat itu ya sangat sedikit yang apa namanya mengetahui bahwa ini aliran sesat sehingga nanti terbawa kepada anggapan dan prasangkaan orang ya mereka menyangka gitu ya bahwa ini mereka menjeneralisir Bapak Ibu ya seolah-olah polibirianisme ini adalah Kristen yang dibawa oleh atau yang diajarkan oleh Yesus padahal kita tahu ini adalah heresi nah justru nanti banyak polibirianisme ini yang diikutip oleh orang yang dijadikan sangkaan terhadap kekristenan pada umumnya ya itu nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam buku Santo Epiphanius ini buku Panarion ini juga dia memberikan sebuah apa namanya bantahan ya dan dia menunjukkan tadi bahwa perbedaan dari polibirianisme dan antidikomarianisme itu sangat jauh perbedaannya yang satu menuhankan Bunda Maria yang satu melecehkan Bunda Maria itu ditulis dalam Panarion 78 ayat 1 dia mengatakan begini polibirianisme dalam kurung yang menuhankan Bunda Maria dan antidikomarianisme sebuah sekte dari Arabia yang merendahkan dan melecehkan status dan kebajikan Bunda Maria serta mengklaim bahwa Bunda Maria melakukan hubungan suami istri dengan Yosef sehingga Bunda Maria tidak dapat diakini yang tetap perawan selamanya ini sudah ditulis oleh Santo Epiphanius dari Salamis nah kemudian anggota sekte kolibirianisme ini dikatakan Bapak Ibu lebih banyak wanita banyak wanita oke dan mereka mencampur dengan sinkretisme oke nah Santo Epiphanius memberikan kita keterangan di dalam Panarion 78 ayat 13 dikatakan begini beberapa wanita di Arabia telah memperkenalkan pengajaran yang tak masuk akal dari Prasya yaitu bagaimana mereka mempersembahkan kurban roti dalam nama Maria perawan selamanya dan semua dari mereka mengambil bagian dari roti ini lalu kemudian Epiphanius menjelaskan dan menekankan perbedaan Bunda Maria dan juga Alatribungga yang mengatakan begini sekarang tubuh Bunda Maria memang adalah suci tetapi dia bukanlah Allah perawan Maria memang adalah seorang perawan yang dihormati tetapi ia tidak diberikan bagi kita untuk disembah melainkan ia sendiri menyembah dia yang lahir dalam daging menghormati Maria tetapi hendaklah Bapak Putra dan Rokudus disembah boleh kita menghormati Bunda Maria itu adalah hiperdulia dan Bapak Putra dan Rokudus dikatakan oleh Epiphanius itulah yang kita sembah atau latria hendaklah tidak seorang pun menyembah Bunda Maria sekalipun Maria adalah tercantik dan kudus dan terhormat tetapi ia ada tidak untuk disembah Panarion 79 ayat 1 dan ayat 4 nah Bapak Ibu Saudara-saudariku apa yang harus kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Santo Epiphanius ini jadi kita harus menempatkan mana latria mana hiperdulia sehingga kita tidak jatuh kepada dua-duanya Bapak Ibu jatuh kepada dua-duanya maksudnya apa kita tidak jatuh kepada anti di Komarianisme kita tidak jatuh kepada Polidirianisme tetapi kita berada di dalam ajaran magisterium gereja di dalam gereja katolik yang kudus ini gereja yang satu kudus katolik dan apostolik ini maka kita harus memegang itu ya begitu ya mungkin ada tambahan dulu dari Komandan Satu silahkan ya Komandan bahkan juga mengenai aliran Maria Misma yang paling center banget kalau disebut oleh orang layak umum Maria Misma kalau bagi gereja disebutnya Kolidirianisme aliran ini memang sudah lama di Arabia sekitar abad keempat ya disini kelihatan banget ya teman-teman bahwa jauh sebelum ada aliran yang saat ini membawa-bawa pemahaman tersebut aliran ini sudah lebih dulu berkembang disana di Jazirah Arabia tepatnya dimana tepatnya di Suriah jadi kalau kita lihat teman-teman sebenarnya bukan hanya satu ini saja komandan di Suriah itu aliran sesat banyak sekali dan inilah yang menjadikan bahwa bercampurnya aliran-aliran yang telah dikutuk oleh gereja apa sih maksudnya aliran yang dikutuk oleh gereja aliran yang bukan berasal dari dalam gereja melainkan dari di luar dari gereja yang memaksakan aliran ini harus masuk dalam gereja tetapi tidak bisa karena terlepas dari mata rantai terlepas dari magisterium gereja itu dari mana magisterium gereja perlu diketahui juga magisterium gereja itu merupakan dari apa yang diajarkan oleh rasul kita yang pertama yaitu Petrus sebagai pemimpin dari para rasul lain kemudian uskup-uskup yang sebagai penyampai atau apa ya lebih mudahnya komandan disebutnya pengganti para rasul iya pewaris rasul Petrus begitu teman-teman jadi kalau misalkan itu tidak sesuai dengan tradisi dan magisterium gereja kita itu bukanlah berasal dari Kristus melainkan berasal dari anti-Kristus yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus sendiri begitu sih teman-teman jadi kalau misalkan ada yang bawa seperti itu di hadapan kita ya tinggal senyumin aja maaf mas sis itu dari ajaran yang telah dikutuk oleh gereja saya sorry ya namanya kolidiaranisme atau mariamisme dan itu tidak masuk dalam iman kami itu malah masuk ke dalam iman orang-orang atau sekte-sekte yang dibuat oleh satu orang gitu ya jadi kalau bisa dikatakan kitab suci kita ini kitab suci kita ini bukanlah yang jatuh gedebuk dari langit ya teman-teman memainkan kitab suci kita ini benar-benar saksi hidup apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di satu Yohanesnya dinyatakan mereka mencatat semuanya itu apa yang mereka lihat apa yang mereka rabat apa yang mereka sentuh mengenai Kristus itu nah kalau misalkan ada yang menyatakan ini ada pewahiyuan dari Allah tetapi merupakan aliran yang sesat yang telah dikutuk oleh gereja bisa dipertanyakan teman-teman itu aja sih dan dari saya tambahannya baik silahkan Pak Manoks mungkin ada tanggapan ya Broge jadi kolidrianisme ya nampaknya ini juga yang sempat disinggung oleh Santo Yohanes Damascus ya ketika dia menyeroti kaum Saracens dengan ajarannya mereka yang memang sangat menyimpang karena dikatakan bahwa mereka juga menyembah batu Aprodit itu kaum Saracens tersebut dan rupanya kaum Saracens ini juga ada mendokumentasikan tentang kolidrianisme ini apakah itu mereka imani ataupun mereka sangkakan itu yang oleh Santo Yohanes Damascus dikatakan bahwa mereka menuding bahwa kekristianan menyembah Allah kemudian Maryam dan Isa oleh kaum Saracens dan memang mereka tumbuh subur dan berkembang biak memang di jasirah Arab memang dan ini terdokumentasi dalam tulisan Santo Yohanes Damascus ketika dia berpolemik dengan para tokoh agama dari kaum Saracens dan dia katakan bahwa mereka juga ternyata menyembah yang dikatakan sebagai batu aprodit jadi mereka sering melakukan ritual-ritual dan ternyata batu aprodit itu memang ada tulisannya memang tulisannya itu disitu terukir jelas pada waktu itu ya pada jamunnya Santo Yohanes Damascus tertulis jelas disitu ada simbol aprodit seperti itu nah ini kemungkinan ada benang merahnya karena kalau kita melihat dari Santo Yohanes yang di abad keempat dan seterusnya nah Santo Yohanes Damascus ini kan sudah masuk ke abad delapan jadi memang nampaknya ajaran ini dia masih tumbuh subur dan bertahan hingga abad ke delapan dan abad mungkin abad ke sembilan mungkin saja kemudian dia terjadi metamorfosis ataupun terjadi transformasi perubahan dengan berbagai macam sinikritisme kemudian bisa saja selanjutnya menghasilkan suatu aliran baru yang kemudian oleh Santo Yohanes Damascus dia perdebatkan ataupun melakukan polemik dengan para saracens tersebut demikian bro ada yang mau disampaikan terlebih dahulu apa sih Sekte Kolidrianisme yang menyatakan Bunda Maria itu apa namanya sebagai ini salah satu persona benar gak sih kolidrianisme iya maksudnya dalam Tritunggal itu salah satu persona aku baca-baca ada komentar terkait itu komentarnya no karena ini ya apa namanya ini kan kayak mewakili agama Marian paralel tuh Marian aku baca-baca itu dari tadi no comment sih aku soalnya aku belum-belum begitu memahami ini ya oke baik jadi saya lanjutkan mungkin dua poin lagi jadi begini Bapak Ibu teman-teman kita tadi sudah memegang ya pengajaran dari Kolidrianisme ini pertama mengapa mereka keliru mereka menjadikan Bunda Maria sebagai bagian dari Tritunggal mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu Bapak Yesus dan Bunda Maria itu salah yang benar adalah Bapak Putra dan Kudus yang kedua doa syukur agung mereka mereka ubah yang seharusnya di depannya itu ya Bapak kami mempersembahkan kepadamu mereka ganti ya Bunda Maria doa syukur agung pertama mereka ganti kalimatnya oke itu yang kedua kemudian yang selanjutnya kita dengarkan tadi bahwa apa yang kita bisa pelajari disini sempat juga saya dengar waktu itu Bapak Ibu yang muncul di zaman modern ini sebuah gerakan feminisme yang terjadi di kota di Korea bukan di Korea tapi wanita Korea yang datang ke Bandung pernah terjadi gerakan feminisme jadi ini bukan berarti saya sedang anti terhadap perempuan ini bukan begitu maksud saya tapi ada gerakan feminisme yang sempat muncul di Bandung di zaman modern ini yang kelompoknya itu mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya ibu jadi mereka memberikan jenis kelamin kepada Allah jadi mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya berjenis kelamin ibu jadi itu sempat muncul gerakan seperti itu dan orang ini waktu itu dikatakan dia adalah seorang katolik tapi kurang tahu benar atau tidak tapi saking karena menolak magisterium tadi itu bahaya bapak ibu jadi akhirnya akan ngarang sendiri mungkin ada yang bertanya tanya magisterium itu apa saya kutip aja KGK jadi magisterium itu gini teman-teman saya satu aja kutip ya supaya tahu maksudnya apa nah dalam KGK 85 disebutkan magisterium itu apa tugasnya ngapain ada pun tugas menafsir secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus jadi ada yang dipercayakan untuk menafsirkan kitab suci secara otentik maka kekeliruan yang sering terjadi ya terkait tadi yang sudah kita lihat sehingga ada orang kemudian mengarang ini mengarang itu ya karena dia sudah menolak magisterium gereja terkait dengan infalibilitas ketidak dapat salahan suatu ajaran diajarkan itu karena apa karena Kristus sendiri yang memberikan kuasa mengajar itu dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga itu otoritas yang diberikan kepada magisterium itu nah ketika orang menolak itu termasuk olidirianisme dan antidekomarianisme ya kalau mereka menolak ya otomatis mereka bebas bisa dikatakan ajaran suka-suka gue gak ada urusan sama elu kira-kira begitu oke baik komandan ada komentar lagi atau kita lanjut lanjuetkan lanjuetkan oke kita bahas Nestorian dulu ya atau gimana boleh boleh komandan soalnya arianisme ini juga panjang dan ini juga masuk ke dalam beberapa kerajaan ya komandannya ke arianisme ini mungkin yang simple-simple dulu komandan baru nanti yang panjang sekali arianisme yang penuntut oke saya ambil buku sejarah dulu ada satu buku sejarah yang bercerita tentang Nestorian ini sebentar mungkin ada yang dibangkan buku sejarah komandan silahkan dulu ya terima kasih teman-teman yang udah datang pada malam hari ini yang udah menyaksikan live kita untuk pengajaran seperti ini karena ini kita buat untuk teman-teman juga sih karena apa apa yang kami pelajari apa yang kami dapatkan pengetahuannya kita sharing lagi kita bagi disini teman-teman sebagai apa sebagai untuk pengetahuan yang baru bagi teman-teman yang mungkin yang mungkin pada saat malam hari ini ada juga yang merasa bingung mengenai aliran-aliran seperti ini kok kenapa bisa ada begitu loh kok kenapa dalam kitab kita tidak pernah dibahas gitu kan bukan tidak pernah dibahas tetapi karena memang banyak dari kita tidak mau mencari tahu dan malas untuk mencari tahu bahkan mencari taunya dalam perdebatan atau perdiskusian yang tidak ada akhirnya tidak dapat jawabannya malah bahkan tidak ber begitu aduh sinyalku naik turun nah jadi bisa kita lihat ya teman-teman bahwa aliran-aliran ini sebenarnya sudah dikutuk oleh gereja bukan gereja menutupi tetapi gereja sudah mengutuk aliran-alirannya seperti ini yang bahkan yang bahkan ini menjamur sampai ke Arabia teman-teman dan inilah yang sering dibawa oleh Sarasen juga untuk menyerang kita jadi jangan heran dan jangan kagetan teman-teman kalau hal-hal seperti itu dibawa sama Sarasen karena sebenarnya ini sudah lebih dulu dibahas oleh iman kita jauh dari Sarasen itu datang teman-teman bisa dikatakan seperti itu teman-teman jadi jangan carinya di perdiskusian atau perdebatan yang tidak ada akhirnya yang jawabannya sudah kemana-mana melantur melang-langguan dan semua sekalam samudera raya penjelasannya itu entah apa itu yang dijelaskan dan dijawab padahal sebenarnya data kita sudah sangat-sangat banyak sekali teman-teman dan kita harus yang namanya apa ya saya wajibkan ya harus pede dengan data gereja kita kenapa? karena gereja kita sudah berdiri dari kristus datang di dunia ini bahkan sampai kristus pergi pun ke sorga balik ya balik dia ke sorga tetap gereja kita berdiri sampai saat ini sampai kesudahannya itu yang dijanjikan oleh kristus kepada kita jadi jangan malu dengan data gereja sendiri karena gereja kita sudah jelas gereja kita jelas dari awal hingga akhir jadi data yang kita pegang juga itu data yang benar-benar nyata adanya teman-teman bahkan seperti paman nox bilang sarasen ini pun menulis juga mengenai sejarah mereka lucu ya dimana mereka mendewakan aprodit bahkan mereka mengambil lariran-lariran sesat itu untuk membenarkan dewi aprodit mereka wah ini sebenarnya sudah pernah saya mau bahas ya dalam beberapa kelompok diskusi sarasen tetapi mereka pada gak ada yang mau untuk membahas ini komandan mengenai sejarah ini komandan entah kenapa tapi gak apa-apa yang penting ilmu ini nanti bisa kita bagi ke teman-teman yang ada nonton di live komal pada malam hari ini dan juga teman-teman jangan lupa kalau ingin lihat secara kronologisnya lagi teman-teman nonton di di geas ofisial di youtube banyak tuh pengajarannya disana yang udah kita bahas kita bahasnya runut jadi bukan acak kadul langsung lompat sana lompat sini begitu terima kasih komandan demikian oke oke saya coba begini bro minimal saya menyimak ini ada kurang lebih tadi dari anti-dikumaria dan kemudian dari kolidianisme dan ini nampaknya epicentrumnya adalah jasirah Arab ya bro jadi saya malah berpikir iya saya malah berpikir bahwa nampaknya orang-orang di jasirah Arab itu cukup kreatif inovasinya cukup luar biasa sehingga mereka bisa mengakobondir dan kemudian jadi tempat yang subur untuk berkembangnya hal-hal ataupun pengajaran-pengajaran heresi sesat ini dari sini nampaknya komunitas jasirah Arab menurut saya mereka ya penuh dengan inovasi untuk hal-hal yang seperti ini dan kalau dikatakan bahwa mereka dikatakan bahwa mereka mungkin sebagai golongan terbelakang jahilan dan sebagainya tetapi kalau berdasarkan apa yang tadi dipaparkan menurut saya malah mereka adalah orang-orang yang cukup punya visi yang ya boleh dikatakan semacam inovasi mengembangkan kemudian melestarikan ini kan dibutuhkan orang-orang yang memang punya daya hayal daya imajinasi yang memang cukup luar biasa dan ini mungkin saja bisa menjawab tentang bagaimana apa yang dipolemikan oleh Santo Yonis Damaskus itu tentang para keturunan Saracen yang beredar di jasirah Arab itu demikian bro silahkan lanjut ya komandan saya lanjut ya saya sudah ambil bukunya saya tidak baca semua karena ini yang panjang jadi gini Bapak Ibu seperti tadi sudah dikatakan bukan hanya Aryan yang panjang Nestorian ini juga sejarahnya panjang bahkan nanti sebelum saya cerita saya ceritakan saja dulu di awal ini supaya penasaran bahkan nanti dikatakan pernah berdiri sebuah gereja di Barus ya kalau menurut data-data sejarah itu di Sibolga ya di Barus pernah berdiri gereja Santa Perawan Maria Tabernoda yang dimiliki oleh penganut Nestorian yang berasal dari India jadi keuskupannya ada di India katanya oke ya itu di awal dulu saya tidak ceritakan kita lihat dulu latar belakang ya siapa sih Nestorius ini dan ini nanti menjadi pelajaran bagi kita bahwa harus patuh mau awam kek mau usku kek mau imam kek mau teolog kek harus tetap patuh kepada magisteri gereja kalau tidak patuh jatuh kepada pengajaran yang menyimpang itu nah sekarang saya bacakan profil singkat dari seorang yang namanya Nestorius ini dikatakan begini Nestorius lahir tahun 381 dalam keluarga Persia belajar di sekolah Antiohia kemudian menjadi anggota pertapaan Eupropio dan dikenal sebagai seorang pengkhutbah yang ulung terutama di gereja Antiohia dimana ia dijadikan imam tahun 428 Theodosius kedua mempromosikannya untuk menduduki tahta batrik Konstantinopel batrik ini uskup ya bapak ibu ya tetapi ia segera dituduh segera dituduh sebagai bidah karena mewartakan secara publik Kristologi Antiohia 22 Juni 431 dia diturunkan dari tahta oleh Konsili Ephesus tahun yang sama Theodosius memasukkannya ke pertapaan Santo Eupropio 435 ia diasingkan ke oasis di Mesir dan Nestorius menulis banyak buku di sana tetapi pada tahun 435 Kaisar memerintahkan untuk memusnahkan karya-karya dari Nestorius ini oke kemudian ternyata karya-karya yang tadinya banyaknya yang hilang itu bapak ibu sempat di daur ulang kembali yang sudah yang tersisa dan dijadikan sebuah buku ya bapak ibu oleh Eph Loves dia mengumpulkan semua karya-karya Nestorius itu nah tidak mudah memang mendefinisikan secara gampang kristologi yang diajarkan oleh Nestorius ini namun demikian ya jangan salah karena kita punya magisterium yang menentukan ya nah ketika pengajaran dari Nestorius ini masuk ke kalangan teolog-teolog maka mereka melihat ada sesuatu yang saling tabrak di dalam teologi atau kristologi dari Nestorius ini bukan hanya membantah kristologi tetapi juga menghina teotokos menghina bunda Allah kenapa di kalangan itu mengatakan begini bahwa dia mengatakan Yesus itu memiliki dua pribadi ya memiliki dua pribadi satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusia dan yang dilahirkan oleh bunda Maria adalah kemanusiaannya saja itu artinya secara tidak langsung dia menolak penyebutan teotokos sehingga dia mengatakan mengatakan teotokos yang benar itu hanya satu saja kristotokos jadi tidak boleh kita menyebut bunda Allah tapi bunda kristus saja atau bunda Yesus itu itu ya nah Bapak Ibu inilah yang kemudian disinyalir menentang ya baik teotokos maupun dari segi kristologi ini kemudian bertentangan ya oke beberapa bagian-bagian ini sangat bertentangan dan kemudian dia nanti Nestorius ini dapat digolongkan heresi apa tidak gitu ya nah maka diadakanlah konsili Efesus dan konsili Efesus ini nanti menggunakan dokumen-dokumen yang sudah lama untuk membuktikan kepada Nestorius ini bahwa bunda Maria itu layak disebut teotokos ya jadi bunda Maria itu bukan hanya melahirkan kemanusiaan Yesus dan kemudian keilahiannya hilang ketika di dalam kandungan bunda Maria ini keliru banget gitu oke maka dibicarakan di dalam konsili Efesus mengenai teotokos dan teotokos ini sebenarnya merujuk kepada siapa Yesus kan teotokosnya artinya ibu Tuhan atau bunda Allah dalam bahasa yang selalu kita pakai nah merujuk kepada Yesus who is Jesus siapa 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 Yesus apakah hanya dia ini manusia saja apakah dia ini hanya dalam arti yang diurapi saja karena kalau kembali kepada ada kata kata kristotokos Bapak Ibu maka hanya sebatas yang diurapi Daud juga diurapi Bapak Ibu jadi hanya sebatas diurapi kalau memakai kata kristotokos karena kata kristus itu kan yang diurapi kan artinya yang lain juga nabi yang lain juga diurapi persoalannya nah Yesus itu melebihi dari itu maka tidak cukup hanya mengatakan teotokos ditolak maka kristotokos yang harus dihidupkan dan kemudian nanti para Bapak Gereja merujuk juga kepada Inji Lukas ya Bapak Ibu Lukas 1 ayat 43 kemudian ada seorang Bapak Gereja namanya Origens itu pada abad ketiga juga dia sudah menunjukkan sebuah bisa dikatakan sebuah keyakinan dari wilayah keuskupannya yang nanti saya baca itu dia mengatakan bahwa kami sudah meyakini sesuai dengan apa yang dikatakan Inji Lukas bahwa teotokos itu ya Bunda Maria karena kenapa dia teotokos karena yang dilahirkan itu bukan hanya insaninya saja tapi dia sungguh Allah dan sungguh manusia dan pribadinya bukan ada dua pribadinya satu kodratnya atau substansi keilahian dan kemanusiaannya ada di dalam pribadi yang sama namun tidak bercampur bisa dibedakan sehingga itu yang terjadi Bapak Ibu di dalam konsili itu nanti saya nanti baca sebagian nah ini ada kutipan pendek saya baca sedikit dikatakan begini Nestorianisme itu sebuah gerakan Kristen yang mengikuti ajaran Nestorius pada tahun 451 dia adalah seorang rahib antiohia pada abad kelima dan uskub Konstantinopel terkenal karena kemampuannya berpidato dan minat teologis Nestorius menjadi penguber para bidah nah Bapak Ibu saya kadang-kadang takut loh takut salah karena apa Nestorius itu penguber para bidah loh jadi dia itu orang hebat tapi orang hebat kalau keluar dari magisterium itu gak ada gunanya dia orang hebat Bapak Ibu ini dikatakan disini dia itu justru yang melawan sebagian besar bidah-bidah itu dia penguber dia uber itu musuh musuh bebuyutan dia tapi karena dia keluar dari magisterium gereja dan tidak patuh ya akhirnya dia mengarang sendiri nah sebagai bagian dari dari kampanyenya Bapak Ibu sebagai bagian dari kampanye dari Nestorius ini dia berkotbah dan ternyata Bapak Ibu dia berkotbah melawan penggunaan kata Theotokos dia melawan penggunaan kata Theotokos dan dia mengatakan baginya Bunda Maria itu lebih cocok dikatakan Antropotokos 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 ini artinya manusia Bapak Ibu hanya melahirkan manusia Antropotokos atau Kristotokos jadi dua atau kurang lebih itu sama ya artinya ya Kristotokos atau Antropotokos itu ya hanya sebatas melahirkan manusia saja manusia yang diunapi gitu kira-kira jadi dia menolak menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos karena menurut dia Logos Ilahi itu ada sebelum inkarnasi oke kemudian penegasan ini bertentangan dengan praktek kesalahan populis yang menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah praktek populis tadi seperti Origens nanti yang saya baca Bapak Ibu ya nah pandangan ini melukai perasaan Sirilius dari Alexandria dan Celestine yaitu Paus kita Bapak Ibu ya Paus Roma disebut disini ya jadi pandangan dari Nestorius ini melukai perasaan atau karena Sirilus dan juga Paus kita yang bernama Celestine One Uskuk Roma itu dia juga sepaham sepandangan dengan pengajaran Magisterium yaitu Theotokos gitu nah artinya mereka tersinggung dengan pengajaran ini ya nah lalu diadakan sebuah sinode di Roma Bapak Ibu pada tahun 430 ya mengecam ajaran-ajaran Nestorius dan Sirilus tadi sendiri kemudian melancarkan serangan terhadap Nestorius dan memuncak dalam konsili Ephesus 431 nah Nestorius pokok berdiri dalam pemahaman kristologinya di sekolah Antiohia itu Bapak Ibu yang menekankan bahwa dua kodrat dalam diri Yesus ya dua kodrat kemanusiaan maksudnya jadi apa namanya dia mengatakan bahwa Yesus itu ada dua pribadi oke ya nah tadi sudah dipulis juga oleh oleh kita disitu ya kalau Bapak Ibu ini ya membaca dalam kerangka kerjanya ini Bapak Ibu Nestorius secara legitim atau legal berpandangan bahwa referensi-referensi perkembangan Yesus dalam kebijaksanaan dan sosok pada penderitaannya yang hanya terjadi pada kodrat insani belaka oke oke Bapak Ibu ya sebenarnya motif utama Nestorius adalah untuk melindungi martabat atau kodrat ilahi sehingga dia akhirnya memisahkan jadinya ya dia pisahkan oke dan terjadi kemarin ketika persoalan romo reso Bapak Ibu nanti saya singgung sedikit jadi ada orang yang berusaha memisahkan keilahian Yesus Nestorius melakukannya disini dikatakan begini motif utama Nestorius adalah melindungi martabat ilahi Yesus sehingga dia memisahkan kodrat kemanusiaannya seolah-olah ada dua pribadi ya oke sementara ia mendesak mendesak kemanusiaan penuh dari Yesus jadi dia seperti keilahian itu pokoknya jauh-jauh dari diri Yesus yang kita tegaskan itu kemanusiaannya saja gitu ya oke nah kemudian Bapak Ibu dikatakan begini kenapa dia mengatakan penekanannya hanya pada kemanusiaan karena penebusan kemanusiaan hanya dapat terjadi melalui manusia nyata padahal Bapak Ibu gak ada manusia yang sempurna sekalipun itu menebus kita Bapak Ibu kalau dia bukan Tuhan gak bisa kalau dia bukan yang berinkarnasi gak bisa menebus kita kalau tidak ada kenilahian dalam dirinya manusia sesempurna apapun gak bisa nebus DGS ofisial oke nah tetapi para penentang Nestorius itu menghardiknya Bapak Ibu untuk mengartikan bahwa Kristus hanyalah semata-mata manusia yang diilhami jadi ada dua Kristus yang satu ilahi yang satu manusia akibatnya Nestorius diekskomunikasi oleh konsili Efesus dan diasingkan ke Mesir pada tahun 436 lalu konsili Efesus setelah konsili Efesus kelompok Nestorian ini terus berlanjut Bapak Ibu khususnya di Suriah Timur di sekitar Edesa disebutkan disini kemudian diusir dari Edesa Bapak Ibu pada tahun 489 para Nestorian ini berimigrasi ke Persia ke Persia kemudian gereja-gereja Nestorian ini berlanjut berkembang Bapak Ibu kendati mengalami penganiayaan di bawah Sasanit dan dari serangan Turki dan Mongol melalui usaha-usaha misioner kehadiran mereka di Jazirah Arab Bapak Ibu bahkan mereka juga sampai ke India sampai ke India kemudian ke Tibet ke Cina dan sampai ke Barus Indonesia oke nah sejak abad ke-16 Bapak Ibu beberapa gereja Nestorian itu bersatu kembali dengan gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus yang paling terkenal diantaranya Bapak Ibu ternyata yaitu gereja-gereja Siro Malabar yang ada di India bagian selatan ingat Bapak Ibu Siro Malabar yang ada di bagian selatan India ya pada abad ke-16 oke nah komunitas-komunitas Nestorian di Irak Utara juga Bapak Ibu kemudian mereka mengklaim teritori atau wilayah nenek moyang mereka dan meskipun mereka mengalami penganiayaan terus-menerus mereka menuntut kemerdekaan ya kita kurang tahu kemudian Bapak Ibu mereka masuk di alang mana tapi ada sebagian besar kembali ya pada abad ke-20 Bapak Ibu gereja-gereja Nestorian ini tetap bertahan ya di bagian Barat khususnya di bagian Amerika Serikat ya bagian Barat Amerika Serikat yang menganut paham Nestorian ini dikatakan dalam dokumen yang saya pegang ini ya oke sebelum saya lanjutkan kepada Bapak Gereja Origen tadi dan juga Konsili Efesus mungkin ada yang mengomentari Pak Manos mungkin atau Kemandan Satu silahkan silahkan Kemandan Satu atau Pak Manos oh iya Pak Manos silahkan Pak Man ya Brogea jadi apa yang tadi dipaparkan Brogea maka pemikirannya adalah bahwa Teotokos istilah ataupun dogma tersebut itu di finalkan ataupun didefinitifkan pada Konsili Efesus dengan tujuan bahwa inkarnasi Sang Firman itu dalam diri Yesus Kristus tidak membagi-bagi Kristus tersebut menjadi dua pribadi namun pribadinya adalah pribadi Sang Firman tetapi memang berdasarkan apa yang dikembangkan Nestorius ini maka memang ada ada beberapa hal yang sempat muncul diantaranya kaum ataupun pengajaran Adoptisionisme kalau tidak salah dimana mereka meyakini bahwa yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah manusia dan kemudian nanti setelah peristiwa baptisan di sungai Jordan barulah manusia ini diadopsi oleh Bapak pada waktu peristiwa pembaptisan tersebut jadi begitu roh kudus tercurahkan dalam bentuk ataupun dalam rupa burung merpati nah disitulah kemudian manusia Yesus ini teradopsi menjadi ilahi disitu nah tetapi juga pengaruh Nestorionisme ini juga ternyata dia berpengaruh terhadap mereka yang mengembangkan teologi kainotik jadi kalau kita ketahui bahwa dikatakan dalam surat Rasul Paulus bahwa Allah mengosongkan dirinya yang tadinya dalam rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan itu menjadi yang harus dipertahankan tetapi mengosongkan dirinya nah mengosongkan dirinya inilah yang kemudian mendukung teori Nestorion Nestorion tadi itu bahwa yang dilahirkan oleh Bunda Maria hanyalah manusia semata dan kodrat ilahi dan kodrat minsani atau manusia yang tadi dijelaskan oleh Brogea dalam satu pribadi itu tidak demikian yang diajarkan oleh para pengusung teologi keynotics itu atau teologi pengosongan diri itu nah dan ini memang kita jumpai cukup banyak hari ini bahwa mereka yang berpandangan demikian nah yang tadi juga Borges ada singgung tentang polemik pada waktu Romo Deso tetapi disini ada dua hal yang coba saya garisbawahi bahwa pandangan historianisme ini ternyata tidak benar-benar hilang dalam arti kata bahwa ada juga yang tanpa sadar justru malah menghidupkan kembali ajaran ini diantaranya yang seperti tadi saya singgung itu nah demikian Brogea mungkin tanggapan kak sakita ada lanjut oke silahkan komandan ya kalau ini suara aku kedengaran ya komandan ya kalau saya lihat komandan dari historianisme ini justru hampir sama dengan adopsianisme ya yang pada tahun 260 itu ya hampir mirip dimana kalau tidak sama sih tapi mirip kalau dia tidak mengatakan ya tidak mengatakan bahwa tadi yang disampaikan pemanoksi itu saya koreksi sedikit kalau adopsisme memang dia mengatakan bahwa ketika ada suara dari surga lalu turung burung merpati ya itu yang perbedaannya kalau ini ada dua pribadi jadi gak bisa di ya gak bisa dikatakan satu pribadi karena dia menekankan kemanusiaannya saja gitu ya betul yang disitu yang saya tekankan bahwa hampir sama dengan adopsianisme bahwa menekankan kemanusiaan Yesus yang lebih lebih mendalam ya atau lebih babas dalam pemahaman kemanusiaan Yesus ini sendiri seperti yang tadi sempat dikatakan oleh komandan Gaias tadi bahwa kalau tanpa kehilahiannya tidak akan bisa apa namanya menyelamatkan manusia-manusia kalau menurut dari kitabnya orang Yahudi itu kalau gak salah digitin 57 atau apa so ingat saya menyatakan bahwa hanya manusia suci yang bisa menyelamatkan manusia atau berkorban untuk manusia lainnya nah manusia suci ini seperti apa sih nah karena dalam pemahaman Yahudi juga bahwa adanya manusia yang sangat suci itu disebut Mesias nah di dalam kekrisianan Mesias itu ya krisis sang penyelamat itu sendiri jadi bukanlah manusia biasa yang hanya lahir dari manusia biasa melainkan ya dia ada keilahiannya that's why kalau misalkan banyak banget yang menyatakan dia hanya hutusan betul seperti kata Yesus tidak ada seorang pun yang datang yang ada di sorga selain daripada dia yang datang dari sorga itu sang firman itu sendiri jadi ketika keilahiannya mengambil rupa wujud manusia dan menjadi manusia sesuai yang tertulis oleh Rasul Yohanes di kitab Yohanesnya Yohanes 1 ayat 14 dan firman itu menjadi daging dan tinggal diantara kita dan dia akan melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapak yang di ayat 18 jadi kalau saya lihat Nestorian ini sebenarnya hampir keselipat dia hampir keselipat karena dia hanya ingin melihat karya keselamatannya saja melalui korban dari Yesus sendiri di saat menjadi manusia itu sih yang saya lihat komandan dan ini ini sangat berkembang biak di daerah sana karena saya lihat memang karena di daerah sana mungkin terpengaruh dari filsafatnya Aristoteles kali ya komandannya yang dinyatakan sangat rasionalis gitu loh yang dimana rasionalnya melihat bahwa ya harus ketika adanya karya keselamatan itu sendiri untuk menyumatkan orang lain atau untuk pengorbanan itu sendiri ya itu harus terlihat secara fisik gitu komandan kalau yang saya lihat ya saya lihat dari ajaran ini kalau salah bisa dikoreksi gitu komandan aku mau nanya dong boleh gak mengenai Nestorian itu itu kan apakah ada keterlibatan gereja Asyur itu sendiri setelah konsili Efesus nanti coba saya enggak jelaskan ada beberapa yang perlu saya sampaikan oke jadi yang ditanya terlibatan gereja Asyur nanti saya jawab tapi sambil berjalan dulu ya ini ya jadi Bapak Ibu tadi kita sudah tahu bahwa mereka ini kan tersebar ya di wilayah Arab Mesopotamia Persia India Tiongkok Cina Indonesia oke nah bahkan sampai di Asyria Timur jadi yang disebut oleh kakak tadi itu sebenarnya apakah gereja Asyria Timur ya oke nanti saya saya jawab tapi dalam rangkaian penjelasan saya ini jadi begini Bapak Ibu ya ketika kemunculan dari Nestorianisme ini para Bapak gereja mengadakan konsili Efesus mereka punya pegangan pegangannya adalah seorang yang bernama Santo bukan Santo ya Bapak gereja ya karena tidak masuk dalam bagian Santo matalanya dia adalah Origens Origens ini di wilayah bisa dikatakan di keusupannya kali ya ataupun di parokinya kita kira ya dia sudah mereka sudah memakai terminologi Theotokos ini sudah dipakai ya setelah konsili ekumenis ketiga ini nanti dipakai juga di beberapa tempat nantinya nah sebelum itu di Alexandria ya jadi pertama-tama sebelum ada Nestorius itu sudah ada pengajaran tentang Theotokos jadi nanti jangan sampai ada orang mengatakan oh berarti Efesus ini ngarang-ngarang tuh enggak enggak seperti itu Origenes dari Alexandria ini pada abad ketiga mereka sudah memakai konsep Theotokos bukan abad ketiga ya tapi abad kedua abad kedua abad kedua abad kedua mereka sudah menggunakan konsep Theotokos ini mereka mengambil atau terinspirasi dari mana dari Lukas 1 ayat 43 siapakah aku ini sampai ibu Tuhan ku datang mengunjungi aku Origenes menyebutkan bahwa sebutan itu yang berasal dari roh kudus itu itu menyebut Bunda Maria sebagai Theotokos menekankan keibuan Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus secara utuh tidak dipisah-pisah nah maka berdasarkan ini kemudian di dalam konsil Ephesus mereka tidak kesulitan untuk membantah Nestorius mereka menunjukkan terminologi dari Theotokos itu ada dasarnya dari kita suci dan sudah diajarkan di wilayah Alexandria atau di dalam bahasa latin disebut disebut juga Mater Dei atau dikatakan ia yang melahirkan Tuhan atau disebut Ibu Tuhan nah ada sesuatu yang harus kita ketahui Bapak Ibu ketika ada kelompok atau perorangan atau okum menolak keibuan Bunda Maria atau menolak Theotokos menolak menyebut Bunda Maria Ibu Tuhannya ini bahaya Bapak Ibu bahayanya kenapa tau gak kenapa diadakan konsili ini untuk membuktikan Yesus itu sungguh-sungguh ilahi sungguh manusia bukan hanya manusia jadi konsili Efesus ini diadakan bukan untuk kepentingan Bunda Maria dalam arti tertentu ya bahwa oh supaya ada puja-pujian kepada Bunda Maria bukan bukan itu pertama-tama tapi untuk membantah apa yang disampaikan Nestorius itu yang mengatakan Yesus ini hanyalah manusia saja dan dia punya dua pribadi pribadi ilahi yang seringkali keluar terpisah jauh dari dirinya dan pribadi kemanusiaannya dan hanya kemanusiaannya yang mengalami segala sesuatu itu keilahiannya entah kemana nah ini kemarin makanya tadi saya sudah singgung ketika polemik kemarin itu apa yang disampaikan oleh Romo besok kenapa kita selalu menegaskan eh jangan kau pisah-pisahkan itu kodrat keilahian dan kodrat kemanusiaannya dalam satu pribadi itu itu bahaya karena dikonsilikan Kalsedon sudah mengatakan memang tidak bercampur tapi juga tidak bisa dipisah-pisah ya itu bukan bukan karena kita merasa ah masa Tuhan mati kan kemarin kan dasarnya gitu masa Tuhan mati ya secara secara logika kan yang mati memang kemanusiaannya tapi jangan kau katakan kodrat ketuhanannya pergi tetap ada di situ itu kenapa nanti ada ayat kita suci yang mengatakan Yesus bangkit sendiri kenapa dikatakan seperti itu dia kan oknum ala teritundal Bapak Ibu bagaimana Anda memisahkan keilahiannya dengan kemanusiaannya dia sendiri adalah oknum ala teritunggal jangan hanya melihat dalam konsep kodrat tadi oh kodrat kemanusiaannya ini kodrat keilahiannya jangan hanya melihat itu kalau hanya melihat itu cenderungnya memisah-misahkan oh gak mungkin oh gak mungkin bagaimana gak mungkin dia kan pribadi ala teritunggal iya kan jadi ini yang bahaya justru yang memisah-misahkan ini dan ini penganusiaan ini justru yang kaget ketika orang bertanya masa di dalam 1 Korintus 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan setiap kali kamu makan roti dan minum dari tiala kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang ya bukan Allah Bapak yang mati makanya makanya jangan jadi penganusia belian yang mati itu Logos yang menjadi manusia jadi kemanusiaannya yang mati lah keilahiannya mana ada di situ juga dalam pribadi yang sama gak kemana-mana itu ketika dikubur apakah ada di situ ada 1 Petrus 3 ayat 19 mengatakan di dalam roh dia pergi ke orang-orang yang telah meninggal pada zaman mu lah kalau sudah tidak ada keilahiannya siapa yang pergi roh siapa yang pergi ini badan mati total kok kan gak mungkin maka jangan dipisah-pisahkan dalam arti kodratnya ada dalam satu pribadinya kodrat keilahian dan kemanusiaannya ada di dalam satu pribadinya namun tidak bercampur tetapi juga tidak bisa dipisah tidak bisa dipisah jangan sampai nanti ada waktu dimana ada Yesus ada waktu dimana dia manusia ada waktu dimana dia ilahi atau ada waktu dimana dia hanya manusia ini bahaya nih ajarannya ngaur-ngaur kemana-mana Yesus sungguh Allah sungguh manusia jangan dipisah-pisah apa yang dialami oleh kedagingan Yesus dialami oleh keilahiannya dalam arti tertentu bukan berarti dia juga mengalami sakit bukan tapi dia dalam arti gimana ya dia juga ada disitu contoh saya kasih contoh ketika Yesus di atas kayu salib Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya paham ini benar ya Yesus kan berkata Eli-eli lama sabah ada orang yang mengatakan kenapa Yesus mengatakan itu karena Bapak sudah pergi dari dirinya keilahiannya sudah pergi oke ya tapi coba Anda bayangkan kalau keilahian Yesus sudah pergi bagaimana Anda bisa membayangkan seorang manusia bisa berkata ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ada gak manusia seperti itu no tidak ada Bapak Ibu dia tonjok dulu baru gak mungkin gak mungkin kemanusiaan Yesus tanpa keilahian mengatakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kenapa gak mungkin Bapak Ibu manusia sempurna sekalipun ya para nabi sekalipun Bapak Ibu saya kasih contoh nabi Musa saja mengeluh Bapak Ibu aduh Tuhan ini orang Israel ini kok begini bandingkan kemanusiaan Yesus itu bandingkan dengan kemanusiaan para nabi saja atau anggaplah melebihi para nabi berarti dia tidak punya kesisi keilahian pasti ada dorongan insani untuk membalas gak mungkin dia mengatakan ampunilah mereka gak mungkin gak mungkin atau ketika Petrus mengambil pedang memotong telinga mana ada orang dalam konteks manusia mengatakan eh jangan lalu dia ambil telinganya dia tempeli lagi gak ada manusia seperti itu ya maka kita imani bahwa sungguh ilahi dan sungguh manusia gak boleh dipisah-pisah seperti yang dilakukan oleh Nestorius nah sekarang saya lanjutkan apakah ada kaitannya dengan tadi ya ada keterlibatan dari gereja Assyria Timur nah saya ceritakan dulu bahwa sampai ke Sumatera juga ini ajaran Nestorian ini dikatakan begini Bapak Ibu penganu Nestorian ini masuk di barus Sumatera Utara pada tahun 645 dan kesaksian ini ditulis oleh seorang ditulis oleh seorang saudagar seorang dari penjelajah Armenia namanya adalah Sheikh Abu Salih Al-Armini dia mengutip dalam buku yang dia sebut sebagai perjalanannya ya buku perjalanannya menjelajah gitu ya bukan hanya Sheikh Abu Salih Al-Armini yang menulis juga Mabousahi Mabousahi ini Mabousahi jadi mereka berdua ini adalah penjelajah dari Armenia mereka sampai di Sumatera dan mereka menyaksikan pada tahun 645 disana ada disebut sebuah gereja yang namanya adalah Santa Perawan Maria diangkat dikandung tanpa noda dosa yang merupakan milik dari keuskupan yang ada di Goa Nah Goa itu adanya di India yang dimaksud ya sebuah paroki nah dikatakan bahwa kemudian Nestorian ini Bapak Ibu bertahan ya luar biasanya juga bertahan di daerah pansyur namanya ya dalam bahasa ini kemudian lagi ada nanti sejarawan lain mengatakan ini Barus dimana dulu ditemukan Kapur Barus katanya makanya banyak pendatang ke situ karena dulu ada hasil alam di sana Kapur Barus makanya disebut Barus katanya nah ini sejarawan-sejarawan yang memberi pandangan ada yang menyebut pansur Barus kemudian bahkan ada yang mengatakan ah ini kemungkinan lebih dekat dengan wilayah Aceh Aceh bukan di Sibolga ya itu urusan sejarawan ya Bapak Ibu nah ternyata Bapak Ibu salah satu penganut nah ini nanti yang harus Bapak Ibu berdalam ya tau gak Bapak Ibu Nestorian ini ternyata dia punya pastor tapi pastornya itu hidup di Arab jadi salah satu pastor Nestorian yang terkenal Bapak Ibu yang dari Arab itu namanya Warokah bin Naupal dia adalah adik sepupu dari Siti Kodida saya ulangi lagi ulangi lagi ya salah satu pastor yang paling terkenal pada abad ke-6 pengikut dari Nestorian ini adalah Warokah bin Naupal dia adik sepupu dari Siti Kodida saya tidak perjelas nah Bapak Ibu Pastor Nestorian ini memang mereka berkembang ya di Mesopotamia atau sekarang Irak kemudian Persia bahkan mereka mentobatkan orang-orang Zoroaster oke dan pada tahun 781 Masehi Bapak Ibu bahkan mereka mempunyai monumen ya di Syria ya mempunyai monumen di Syria ya katanya monumennya ini sangat termasyur ya Bapak Ibu terkenal monumen ini bahkan kemudian mereka membuat pahatan salib ya di atas monumen itu dan dikatakan bahwa selain itu ada pula laporan dari naskah-naskah kuno tentang keuskupan didabak nah didabak ini katanya Bapak Ibu ya katasejarawan ini adanya di Jawa adanya di Jawa tapi gak tahu dabak itu maksudnya apa ya saya bangun ini tulisan saya Bapak Ibu yang saya tulis waktu saya mahasiswa jadi saya kumpulkan buku sejarah kemudian saya rangkum nah kemudian juga katanya bukan hanya di Jawa bukan hanya di Sumatera Utara juga ada juga di Sumatera Selatan oke bahkan dikatakan pada abad ke-14 pada era Majapahit Bapak Ibu itu Kristen Nestorian juga masih ada pada abad ke-14 Kristen Nestorian masih ada tetapi mulai mengalami kemunduran ketika agama Islam berkembang oke nah kemudian Nestorian ini mengalami kemunduran karena perkembangan agama Islam di wilayah-wilayah kekuasaan mereka tadi yang mereka kuasai tadi dan kemudian karena di Mongol waktu itu atau di Cina juga Bapak Ibu dikeluarkan sebuah aturan dikeluarkan sebuah aturan yaitu Edik Kaisar Mongol pada tahun 1311 jadi di Cina itu dilarang oleh ekstremis dari penganut agama setempat di Cina jadi mereka mengeluarkan Edik Melarang agama dari Ibuar masuk termasuk Nestorian demikian juga di wilayah tadi Arab Mesopotamia Persia India dan beberapa tempat lain akhirnya Nestorian perlahan-lahan mengalami kemunduran nah yang menarik Bapak Ibu bahwa Rahib Warokah Binaufal ini ini dia masih memimpin Kristen Nestorian juga adik sepupunya bernama Siti Khodizah ini mereka masih menganut Nestorian sampai pada abad ke-6 bahkan mungkin menyentuh abad ke-7 mereka masih masih menganut ajaran Nestorian ini Warokah Binaufal dan sepupunya bernama Siti Khodizah ini jadi kalau seandainya ditanya pada Anda ya Warokah Binaufal ini dan sepupunya ini ya menganut dari ajaran Nestorian yang memang sudah duluan ada pada waktu itu di wilayah Jajirah Arab itu demikian dulu teman-teman mungkin ada tanggapan saya berikan dulu kepada Komandan ataupun kepada Maman Knox mungkin mengementari Warokah Binaufal silahkan silahkan bahwa katanya itu aliran apostolik yang masuk ke sana Komandan yang membawa Sarasen oh ternyata memang Sarasennya sendiri ya Komandan yang datang atau disebut aliran Nestorian itu sendiri yang datang ke daerah Indonesia menurut sejarawan ya Komandan tolong dikomplikasi Komandan soalnya biar detail kita tahu nih saya baca ya nanti dicek kebenarannya jadi ini saya juga mengutip dari buku sejarah beberapa sejarawan jadi buku pertama yang tertua yang mencatat tentang kedatangan Nestorian dari Goa India ke Barus itu dicatat oleh penjelajah Armenia oke yaitu bernama Sheikh Abu Salif Al-Armini dan Mabou Sahih mereka mencatat bahwa di tahun 645 ketika mereka datang ke sana mereka ini kan penjelajah mereka melihat sebuah gereja gerejanya adalah Santa Perawan Maria Buddha Allah atau tak bernoda tak bernoda ya kalau gak salah iya tak bernoda oke bukan Bunda Allah karena mereka menentang itu justru oke nah kalau ada yang mengatakan mereka tidak datang sendiri itu ngomong kosong karena justru dari Nestorian ini banyak orang yang menganut justru beberapa raja-raja kenapa mereka nanti cepat tersebar juga tadi saya sudah katakan kan bahkan sampai zaman Majapahit mereka masih ada kok ya karena apa ada toko-toko masyarakat juga di negara-negara pokoknya semua di negara dimana mereka ada Arab Mesopotamia Persia India Tiongkok Indonesia Assyria Timur ya kemungkinan besar Assyria Timur membantu juga karena apa ya raja-rajanya juga banyak juga yang mengikuti atau pemuka-pemukanya juga banyak yang mengikuti dan mendukung sehingga tidak mungkin mereka melakukan misi yang begitu luas kalau tidak ada kerajaan yang mendukung atau berorangan ataupun orang-orang tertentu yang mendukung ada gitu ya apakah terjawab itu komandan pertanyaannya ya komandan sangat terjawab sekali terjawab sekali ya mungkin ada tambahan komandan ya kemungkinan ini juga komandan yang menjadikan kita bahwa ternyata Nestorian ini memiliki uskup ya saya juga baru tahu kalau namanya uskup itu adalah Warokabinovel komandan soalnya selama ini yang saya tahu ya Warokabinovel itu memang pengikut hanya pengikut saja pengikut dari Nestorian oh ternyata pastor ya pastor menurut catatan siapa komandan kalau boleh tahu oke ini ditulis di dalam tulisan Sheikh Abu Al-Armini dan Maubah Sahi ini sejarawan dari Armenia ini jadi mereka menceritakan tentang tokoh-tokoh ini yang menyebarkan tokoh-tokoh penting wah mantap sekali ini komandan ini ilmu baru juga bagi saya komandan ini mungkin bisa juga nanti bisa dikatakan komandan bukunya judulnya apa ya komandan dari tulisan dari dua Sheikh tadi oke nanti saya kirim ya sebentar saya coba buka siapa tahu ada di bisa didownloadkan maksud saya oke bukunya itu kan mereka menceritakan penjelajahan mereka lah kira-kira jadi kisah penjelajahan ke Nusantara bahasa bahasa Indonesianya tapi nanti saya beritahukan secara khusus bahasa bahasa Inggrisnya saya bukunya jauh gitu ya di tempat yang lain ya tapi saya nanti butuh ya komandan itu soalnya bagus banget dan itu jadi penambah bahwasan baru juga bagi kita semua disini dah dan komandan saya juga tahunya ada juga yang bernama Bukhaira Bukhaira itu juga dari Gnostika komandan begini Bukhaira itu dari ini dia lebih ke Arian itu oh Arian kalau kita bahas Arian nanti itu nanti pasti akan disebut nama itu nanti dia juga seorang pastor itu wah berarti ada dua pastor yang yang membuat sekte ini aku juga masih bingung nih komandan sebenarnya Nestorian ini pastor Nestorian ini dia terlepaskah warah kabin nafal ini terlepaskah dari Nestoriannya atau bagaimana komandan jadi mereka masih mengikuti seperti wilayah keuskupan komandan dan mereka mengikuti juga cara-cara parok nah jadi gini Nestorian ini warah kabin nafal ini dia ini ya seorang pastor paroki jadi dia mereka juga punya paroki makanya tadi saya katakan yang ada di barus itu merupakan paroki dari keuskupan di Goa nah tadi saya sudah katakan yang di Goa itu sudah bergabung dengan gereja katoli di saat sekarang ini mereka menyebut dirinya gereja si Romalabar tadi sudah sebut loh komandan di abad ke-16 oke saya ulangi ya teman-teman supaya kita tahu jadi kehadiran mereka itu benar nyata gitu loh benar-benar ada keuskupannya parokinya ada nah dari mana kita tahu tadi yang saya cerita di abad ke-16 ada sebuah ada kekristianan di wilayah selatan India yang menamakan diri si Romalabar nah ternyata si Romalabar ini dulu mereka itu penganut dari Nestorian ini ya dan mereka juga salah satunya menyebarkan kebarus tapi mereka di abad ke-16 baru sadar si Romalabar ini yang istilahnya sekarang si Romalabar ini mereka gabung mereka mengakui kepemimpinan paus saat ini bagian dari persekutuan dengan kita nah kan Nestorius tadi itu dia seorang uskup komandan jadi dalam arti tertentu dia punya ini punya suksesi karena dia seorang uskup dia bisa menabiskan imam itu persoalannya oke meskipun dia sudah di ekskomunikasi tapi kan dia merasa saya masih punya ya masih punya suksesi dia dia menganggap diri saya juga terhabisan saya masih sah padahal kan sudah di anak tema di Ephesus kan tapi dia akan merasa makanya dia juga punya keuskupan-keuskupan termasuk di India begitu jadi berarti mengajak mengajak penikutnya ya betul betul gitu ada lagi yang ditanggapi tentang pastor Nestorian bernama Warokah Binaufal adik sepupu dari Siti Khodijah ini terima kasih banget Komandan Pagis saya ini ilmu pengetahuan yang baru itu kalau dari saya Komandan saya sebenarnya sudah merasa halus halus belum menyampaikan ini karena saya takut juga ada yang bertanya-tanya siapa ini Warokah Binaufal siapa sih di Siti Khodijah saya jangan tanya ke saya ya silahkan dijelaskan Komandan kalau mau lebih detail lagi Komandan jadi Bapak Ibu gak apa-apa ya Warokah Binaufal ini ini kan dia hidup di abad ke-6 oke dan Siti Khodijah ini seorang janda kaya ya Bapak Ibu ya juga hidup di abad ke-6 dan pada saat itu mereka masih menganut Nestorianisme ya dan bahkan Warokah Binaufal ini dikatakan dia menjadi rahib ya yang mengkristiankan ya tapi Kristen Nestorian ya mengkristiankan Irak Mesopotamia ya bahkan dia juga yang menginjili para penganu Jorlaster ya agama asli dari Persia ya saking terkenalnya tadi saya sudah katakan mereka membangun monumen dikatakan merayakan kedatangan agama termasyur dari Syria sampai punya seperti itu teman-teman jadi ada monumen dibangun jadi ada tulisan di monumen itu ya memperingati ya jadi dua meter tingginya mereka catat merayakan kedatangan agama termasyur dari Syria jadi mereka menganggap Nestorianisme ini asal-usulnya dari Syria dan mereka membuat pahatan salit di monumen itu tadi saya juga sudah mengatakan Bapak Ibu pada abad ke-14 ada seorang sejarawan namanya Giovanni de Marignoli susah baca namanya sejarawan namanya Giovanni pokoknya Giovanni lah ya Giovanni de Marignoli pada abad ke-14 dia menceritakan bahwa dia menemukan orang-orang Kristen yang berbudaya non-Eropa yaitu berbudaya Arab pada zaman Majapahit dan Sriwijaya itu yang disebut tadi di Sumatera Selatan tadi Majapahit yang disebut Jawa ya kita asumsikan begitu kira-kira Sriwijaya kan di daerah Sumatera tapi di wilayah Sumatera bagian selatan bisa tahu kita ya nah seorang peneliti ini atau sejarawan ini menemukan itu pada abad ke-14 lalu dia mengatakan ternyata mereka ini Kristen Nestorian jadi luar biasa bertahannya loh Bapak Ibu ya luar biasa bertahannya ya begitu oke ada tanggapan dari Pak Manos mungkin ini pasti kita elaborasi Pak Manos mantul ini halo Pak Manos Pak Manos jangan-jangan di koma lain nih obrol lanjut 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 Broguya macam speakless begitu saya terpesona dengan pemaparan ini nyimak saja saya Broguya silahkan lanjut sudah selesai sebenarnya Pak Man tapi sedikit lagi jadi gini Bapak Ibu jadi sebenarnya di berbagai wilayah mereka itu hilang ya tadi itu karena ada aturan-aturan di negara-negara itu kerajaan-kerajaan itu yang juga kemudian di Indonesia juga ada penyebaran agama-agama lain gitu ya oke nah dan kemudian teman-teman yang harus kita sadari adalah kalau kita meneliti misalnya pastor Nestorian yang bernama Warokah Binaufal ini dan Siti Kodijah ini itu punya pengaruh besar di dalam kemunculan pandangan-pandangan baru di dalam kemunculan suatu paham-paham baru ya karena apa ternyata nanti apa yang diyakini oleh Nestorian ini dilesarikan ya termasuk Siti Kodijah dan kemudian penerus mereka mungkin dalam Nestorian ini atau mungkin mereka melebur bisa jadi mereka melebur kepada keagamaan lain atau tetap bertahan saya kira seperti yang dikatakan Giovanni seorang sejarawan ini Giovanni Demarikloni ini pada abad ke-14 ini sampai Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya saja masih ada itu Nestorian di Sumatera Selatan dan di Jawa demikian juga yang ada di Sumatera Utara di Barus seperti itu karena sistem mereka sistem keuskupan tadi makanya kuat oke demikian juga yang berkembang di Arab pastor-pastor ini seperti Warokah ini ya itu mereka menjadi imam di paroki Nestoriannya kalau tadi yang ditanyakan oleh Komandan Satu siapa tadi namanya Bukhoiro ya Bukhoiro siapa namanya itu ya nah kalau itu dia lebih kepada ya Bukhaira itu dia lebih kepada aliran Aryanisme makanya nanti ada satu sejarah ada satu buku tapi bukan buku dari kekristenan mengatakan bahwa ada penganut-penganut Aryan mereka menyebutkan begitu berjumpa dengan kelompok-kelompok yang ada di wilayah itu kayaknya seperti itu Pak Manos silahkan Pak Manos saya sedang berusaha merangkai kata yang bagus Pak Manos ya 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 Bro Gia jadi memang mungkin berangkali menyinggung yang tadi di Paparkan Bro Gia tentang bagaimana kesatuan di natur kristus ya yang kita kenal dengan istilah hipostatic union dan kemudian pada waktu Romo Bayu eh Romo Deso ya Romo Deso memberikan suatu pandangan sikat dan kemudian menjadi polemik tetapi berdasarkan itu akhirnya kita bisa lihat juga ternyata rupanya pandangan-pandangan ataupun apa yang diyaki oleh beberapa pihak itu juga rampaknya penuh dengan kontradiksi ya seperti misalnya ada yang menggunakan istilah unipersonal untuk menggantikan istilah hipostatic union jadi dia mengajarkan bahwa transliterasi dari hipostatic union adalah unipersonal padahal kita ketahui bahwa unipersonal itu adalah teologi daripada unitarian unipersonal adalah teologi unitarian untuk berbicara untuk menjelaskan atau menerangkan tentang pandangan unitariannya terhadap Bapak Putra dan Roh Kudus itulah mereka menggunakan terminologi unipersonal nah rupanya ada juga beberapa kalangan yang menggunakan istilah itu tetapi dia gunakan untuk berbicara tentang hipostatic union atau tentang kristologi dan ini saya kira sangat keliru ya dan bisa menyesatkan sangat menyesatkan nah terus kemudian terkait dengan polemik Romandeso mungkin barangkali yang bisa kita lihat daripada apa yang terjadi itu mungkin petunjuk praktis sederhana jika ditanya siapa jadi kalau menggunakan kata tanya siapa maka sebenarnya itu merujuk kepada pribadi jadi begitu ditanya siapa yang disalip maka itu jawabannya adalah pribadi yang tersalip itu pribadi seperti apa dan kita ketahui bahwa pribadi yang tersalip adalah sang firman itu karena sang firman oleh Rasul Jalas dikatakan firman itu menjadi manusia artinya pribadi daripada teritunggal maha kudus pribadi kedua itulah yang menjadi manusia sehingga begitu ditanya siapa yang disalip maka kita akan menjawab bahwa sang firman itu sendiri tetapi kalau ditanya dengan kata tanya apa maka kita akan menjawab tentang kodrat ataupun natur yang tersalip maka kita akan mengatakan apa kemanusiaan kalau pertanyaannya menggunakan kata tanya apa apa yang tersalip kemanusiaan dan kalau kita merujuk kepada KGK maka KGK mengatakan bahwa apa yang dialami oleh kodrat kemanusiaan Kristus itu pun dapat disematkan kepada pribadinya jadi dikatakan haus dan lapar pribadi bisa dikenakan dengan atribut-atribut tersebut nah itulah mengapa kalau kita sering mendengar ataupun Kristus mengatakan aku berkata nah itu berbicara tentang ego berbicara tentang ego berbicara tentang aku berarti itu berbicara tentang sang pribadi itu sehingga begitu Kristus mengatakan aku berkata kepadamu berarti itu merujuk kepada sang firman yang sedang berkata-kata karena itulah atribut ataupun dikenakan kepada pribadi nah dalam hal ini ada beberapa hal yang memang kita sering temui dalam polemik-polemik dimana memang orang Kristian banyak merasa terperangkap sehingga akhirnya mereka melakukan ataupun terjebak ke arah Nestorion dimana mereka benar-benar hanya mau melihat bahwa itulah yang terjadi dan kemudian sulit untuk bisa membayangkan ataupun menerima bahwa kesatuan hipostatik union antara natur ilahi dan natur insani itu itu menyatu tetapi tidak bercampur namun juga tidak bisa dipisah-pisah tetapi dapat dibedakan itu yang tadi coba saya coba berikan gambaran bahwa dari konteks kata-tanya jadi jika kata-tanya menggunakan kata-tanya siapa maka rujukan kita adalah sang pribadi itu dan kalau kata-tanya mengatakan apa maka rujukan kita adalah kodrat dan dalam ini adalah kodrat kemanusiaan karena kodrat ilahi itu sudah pasti yang imateri imaterial maka tidak bisa kita gunakan istilah ataupun peristiwa yang terjadi pada kodrat manusia tetapi kodrat manusia atribut yang terjadi ataupun apa yang terjadi pada kodrat manusia dapat dikenakan dapat disematkan kepada pribadi dalam hal ini adalah pribadi kedua daripada Tritunggal Maha Kudus nah yang menariknya bahwa ternyata dalam pembahasan kita malam ini nampaknya epicentrum yang terlisat adalah semuanya berpusat kepada jasirah Arab dan nampaknya memang tumbuh-subur apalagi kalau tadi sudah disinggung tentang Persia dimana pada waktu konsil Ephesus dan kemudian Nestorius mengembangkan kesukupannya yang menjadi gereja Assyria yang kita kenal itu dan kemudian dia pun membawahi gereja yang di India dan sudah dia jelaskan sangat luar biasa sekali dan ini pengetahuan untuk kita juga nah dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa jangankan awam sekelas pastor bahkan uskup sekalipun apabila tidak dalam kesatuan dengan Paus dalam konteks adalah kolegial magisterium maka dia dapat dan bahkan dari catatan-catatan ini ataupun apa yang dibahas beroknya itu menunjukkan bahwa mereka sangat cenderung untuk kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang keliru dan sesat dan semakin mereka jauh terpisah ataupun semakin lama terpisah maka akan menghasilkan berbagai macam turunan-turunan ataupun derivat daripada pengajaran-pengajaran sesat yang kemudian hari-hari ini bisa kita lihat bisa kita saksikan banyak berseleweran di media sosial nah untuk itu memang kita harus tetap setia dan tentu kita terus untuk menjaga bahwa kita jangan sampai memberikan suatu opini ataupun pendapat yang tanpa kita sadari justru apa yang kita lakukan berbeda ataupun bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh gereja ataupun oleh magisterium nah mungkin sementara begitu ya tidak ada tangkapan terhadap pastor historian ini warofa binaufal dan sepupunya ya memang dari kisah itu kan kemudian kita juga melihat bahwa Santo Yohanes Damasus kan juga berbicara tentang saracan dan dalam polemik itu memang Santo Yohanes sudah masuk ada memberikan suatu informasi bahwa para saracan ini rupanya dididik oleh seorang Heresi Bida rupanya yang dimaksudkan adalah warah binaufal ini yang dikatakan bahwa dia apa ya memberikan mungkin semacam terjemahan ataupun alih bahasa ke dalam bahasa Arab yang kemudian dijadikan sebagai materi oleh kaum saracan ini dalam mengembangkan kelompok ataupun pengajaran mereka ya mungkin saja sesudah itu dia terjadi transformasi ataupun terjadi metamorfosis terhadap kaum saracan ini tetapi yang jelas bahwa disebutkan bahwa memang warah binaufal ini memang memberikan suatu pengajaran ataupun kaum saracan ini mendapatkan pengajaran daripada seorang dikatakan imam ataupun rahib begitu tetapi mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat dan kalau kita lihat ataupun kita mendengar nama ini maka ini juga kita temui secara paralel dalam asal-asal kita yang yang muslim misalnya karena nama ini ada juga identik ataupun punya kesamaan apakah namanya sama orangnya juga sama yaitu kita tidak bisa memberikan suatu jertifikasi tetapi setidak-tidaknya yang bisa kita lihat bahwa epicentrum tumbuh-subur berkembang pihaknya heresi bidah dan sebagainya yang campur baur tidak jelas ini yang memang di jasirah Arab dan menurut saya memang sebenarnya orang-orang jasirah Arab ini cukup inovatif cukup kreatif bagaimana mereka bisa meramu berbagai macam ajaran-ajaran sesaat ini dan kemudian orang saracen-saracen menggunakan ini sebagai panduan untuk kemudian mereka berkembang dan menjebar di jasirah Arab hingga ke berbagai macam penjuru dan ini didorong oleh pengajaran-pengajaran yang seperti ini ya itu saja mungkin yang bisa coba saya garis bawah demikian baik Safita ada yang mau disampaikan Kak Safita oke tadi intinya pertanyaanku sudah terjawab semuanya dengan penjelasan Kak Gias tentang historianisme dan bagaimana keterlibatan ini ya Asyuria kerajaan Asyuria Kak Gias ya betul Asyrian ya Asyrian gitu itu saja itu saja ya itu saja tanggapan dari aku sudah terjawab saya kembalikan lagi kepada komandan kalau saya kalau saya sih sudah cukup datang datang pada gereja kita sudah berdiri teman-teman nah dan dimana gereja kita menghadapi aliran-aliran tersebut ajaran-ajaran sesaat tersebut teman-teman jadi untuk kedepannya kalau bisa bagi Sarah Sen dan teman-teman gerejawi duduk santai untuk mendengarkan pengajaran ini karena ini sangat penting dan bahkan jarang sekali untuk dibahas secara detail ya teman-teman kita mengambil resiko yang sangat besar untuk menjelaskan ini secara detail hanya untuk kalian semua mau ditonton atau tidak ya sudah tapi jangan sampai nanti kita tanya lagi Gias bagaimana nih kalau ada yang gini Gias pasti kan bilang yaudah tonton aja di youtube saya udah ada jadi jangan ngomel teman-teman jangan nanti juga ngomel juga sama Mina Mina gimana nih Mina Mina bantu begini tapi kalian nontonnya setengah-setengah dan aku terima kasih bagi yang teman-teman yang nontonnya dari awal hingga akhir yang dimana kalian sudah mendapatkan ilmu yang bahkan di sekolah di sekolah STT saja jarang sekali untuk bahas ini secara detail teman-teman karena pastinya nyeresfresinya hanya satu buku tidak secara detail karena yang memegang dokumen gereja tertua itu dari gereja katolik begitu teman-teman nah ini bisa juga untuk revensi bagi teman-teman juga jangan alergi terhadap apa yang kami bawa disini karena memang beginilah adanya kalian mau mempercayai aliran itu datang dari mana kalau bukan dari gereja sendiri yang mencatat bahwa hal itu sudah pernah dihadapi sama gereja kita begitu ya teman-teman terima kasih besok mungkin kita akan masih tetap membahas dan lebih gempar lagi karena aliran yang satu ini sangat senter dan bahkan sampai saat ini pun dihidupi oleh beberapa oknum ya komandan ya di abad 20 ini yang dimana waktu itu sudah sempat mati di bumi hanguskan jalan tersebut tetapi dihidupkan kembali di abad 20 ini nah bagaimana situ ceritanya nanti besok kita bahas dan teman-teman juga stay eh sorry masuk angin saya stay tune tetap terus di komal de geas tonton dan disebar juga linknya bagi kaum-kaum kepanasan sarasan boleh disebar linknya untuk ke teman-teman yang lain mau direaksi juga gak masalah tetapi berikan bukti yang lebih tua dari data yang gereja kita sampaikan itu nah bagi teman-teman teman-teman yang gerejawi juga bisa untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain untuk sebagai apa pengajaran imu pengetahuan yang baru mengenai sejarah gereja kita nah kenapa kita hanya di atas saja yang datang ini hanya saya Geas paman nok sama Safita satu lagi paman charlis karena kita yang sudah belajar yang sudah tahu ya teman-teman jadi kita berani untuk menyampaikan kalau misalkan untuk buka ruang diskusi saya tidak mau nanti akan jadi bentrok dan ini tidak akan enak nontonnya jadi tidak runut gitu teman-teman saya sengaja untuk buatnya runut dan jadi orang-orang itu bisa dapat pengetahuan yang baru begitu ya teman-teman terima kasih semua itu penutup dari saya komandan ya closing dari saya nanti mungkin pamanoks dan ke Safita juga ya closing dari saya begini tadi saya yang terakhir kan Nestorian ya masih Nestorian yang saya bahas di terakhir ini jadi teman-teman kalau ada yang kemudian mencari-cari nama dengan memakai nama Nestorian pada abad ketujuh untuk mengatakan bahwa gerejanya sudah datang gitu ya itu tidak benar jadi Nestorian itu dia punya keuskupannya dia punya ya seperti gereja apostolik lainnya dia punya keuskupan sehingga penyebarannya cepat seperti yang terjadi di keuskupan yang ada di Goa sampai tersebar di Indonesia bahkan ada di Jawa di zaman Majapahit belum-belum hilang di zaman Sriwijaya belum hilang tadi ada ada sejarawan yang meneliti kemudian juga yang di Barus yang di tahun 645 juga ada jadi tidak ada tidak ada kaitannya dengan yang lain bahkan dengan gereja katolik pun itu tidak terkait dengan Nestorian itu karena Nestorian itu sudah dikutuk dalam konsili Efesus di Anathema karena ada belakangan ini yang kemudian mengatakan oh itu gereja kami dulu itu yang muncul di abad ke-7 itu lebih baik kita jujur bahwa itu memang ya dalam konteks tertentu memang itu Kristen tapi bukan Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik kita harus jujur seperti itu bukan Kristen yang mengajarkan ajaran yang benar nah kemudian Bapak Ibu saya ulangi lagi dan sekarang ya penganut dari Nestorianisme ini yang tersisa di India Selatan itu sudah bergabung dengan kita dalam satu persetujuan mereka disebut sebagai katolik Siro Malabar bukan Malangkara ya kalau Malangkara beda lagi Siro Malabar mereka dari India Selatan dan mereka bukan dari Santo Tomas ya kemarin kita sudah menceritakan tentang kisah perjalanan Rasul ya kita bahas Santo Tomas itu mereka nggak terkait dengan itu mereka terkaitnya dengan Nestorian ya oke jadi seperti itu Bapak Ibu dan juga yang perlu kita ketahui tadi saya mungkin singkat sedikit mungkin tiga yang pertama Nestorianisme itu mengajarkan ajaran yang sesat karena dia membuat Yesus itu seolah-olah dua pribadi dan kemudian dia menolak Theotokos ya menolak Bunda Maria sebagai melahirkan yang ilahi yaitu seperti yang dibahas dalam Konsiliat Yesus dan terminologi yang digunakan di dalam Konsiliat Yesus itu sudah digunakan oleh Origens di lingkup Alexandria ya kemudian yang kedua kita tahu bahwa tadi ada pastor-pastor dari kaum Nestorian ini dan pastor yang terkenal dalam sejarah kenapa disebut namanya tadi karena terkenal ini pastor yang saya sebut ini pastor Nestorian yang terkenal adalah Warotah Binaufal dan dia sepuku dari Siti Kodijah seorang janda kaya itu ya nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu dari Nestorian ini kita belajar bahwa setiap orang yang menentang Magisterium gereja menolak kuasa mengajar gereja menolak kepenimpinan paus dan lain sebagainya itu kemungkinan besar pasti dia akan membuat ajaran baru kemungkinan besar dia ini mempunyai motivasi-motivasi yang untuk memenuhi ego egonya sendiri sehingga kalau sudah keluar dari Magisterium gereja merasa seperti orang merdeka semerdeka merdekanya artinya ajarannya bisa sesuka-suka gue maka kita penting untuk berpegang kepada ajaran yang diajarkan oleh Magisterium gereja dan mengenai tadi buku yang saya ceritakan buku sejarah yang menceritakan tentang perkembangan Nestorian di Indonesia ada bukunya Bapak-Ibu saya tidak temukan tapi tulisan saya waktu mahasiswa yang saya bacakan tadi sehingga lebih singkat kalau saya baca buku tadi itu tebal dan kemudian ada satu kutipan juga di dalam buku yang kami tulis pada tahun 2017 saya kutip juga itu ceritanya jadi saya ambil dari buku sejarah itu saya kutip lagi di buku yang kami tulis ada teman satu orang teman dan saya memulis satu buku tahun 2017 oke mungkin ada penutup dari Pak Manos silahkan Pak Manos ya Bro Gia saya singkat saja ciri-ciri mereka yang sudah menentang kuasa mengajar gereja ataupun magisterium pasti akan berakhir dengan heresi dan bida itu aja Bro Gia ya Kak Asam Hita oke penutup dari aku wait wait saya ini ya tentang penyebaran Nestorian Ashur itu setelah saya baca ternyata ada bukti dalam hadis bahwa Muhammad berhubungan dengan Kristen Nestorian yang paling menarik adalah kesamaan antara raka'ah muslim atau sembahyang ritual dan berlutut dilakukan oleh kaum Nestorian selama masa Prapaska itu aja dari saya ini tugas tugas bagi yang mendengar ya silahkan Anda mencari itu apakah warokan yang saya sebut itu sama dengan yang dimaksud silahkan dibuktikan tugas kalian bukan tugas kami itu aja penutup dari saya ada salah satu ada salah satu hadis ya silahkan cari sendiri oke baik terima kasih Kak Safita bagaimana Komandan satu sudah selesai kah kita tutup ditutup aja Komandan untuk Aryan dan seterusnya bisa besok oke soalnya ada dua jam ini mudah-mudahan besok saya tidak sibuk ya teman-teman tapi kalau seandainya besok besok sih libur ya besok ya tanggal satu ya hari buruk ya kalau agar siang juga besok boleh lah jam-jam jam 4 saya takutnya sibuk boleh pokoknya nanti konfirmasi aja ya Komandan ya nanti kita ini ya ini ya saling kabar-kabari aja gitu ya oke baik teman-teman saya pimpin doa untuk menutup kegiatan kita malam hari ini dalam nama Bapak dan keberadaan keberadaan kami saya menghormati kebaikannya dengan malam hari ini kami menyampaikan sejarah-sejarah dari aliran-aliran besar yang itu dalam kristina terutama dalam gerejamu kiranya kami yang mendengarkan apa yang dijelaskan pada malam hari ini menjadi tahu dan menjadi menerti sehingga semakin kuat dalamnya dan semakin percaya kepadamu sebagai pendiri gerejamu yang satu doa ini kami menyatukan di hadapanmu dengan pengantaran kristus Tuhan yang selamatkan dalam menyebabkan kristus dan berhubung terima kasih terima kasih sama-sama with my pleasure see you next time tersi 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 Terima kasih.